Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perguruan Darul Hikam memiliki visi menjadi penyelenggara sekolah Islam terbaik di Indonesia melalui budaya, jati diri, ciri khas dan keunggulan berakhlak berprestasi untuk dikembangkan di seluruh Nusantara Intro Ada empat sasaran pendidikan di Darul Hikam meliputi penanaman iman, akidah yang dikenal dengan spiritual question melalui pemahaman makna dan pembiasaan ibadah Kedua, pengembangan nafsu atau emotional question melalui pendidikan karakter Pengembangan akal atau intelligentsia question yang bertujuan membentuk keterampilan berfikir tingkat tinggi atau high order thinking dan yang keempat, pembentukan fisik atau jazad yang kuat Pendidikan karakter di sekolah Darul Hikam mengacu kepada penanaman tujuh nilai takwa ikhlas, sabar, amanah, disiplin, peduli, cerdas dan ihsan yang diimplementasikan dalam sepuluh budaya sekolah berakhlak berprestasi Satu, rajin beribadah dan sholat berjamaah Dua, disiplin dalam belajar dan bekerja keras Tiga, lingkungan bersih, hijau dan bebas asap rokok Empat, pergaulan islami antara pria dan wanita Lima, santun bertutur kata dan bersikap Enam, kompak dan peduli sesama kawan Tujuh, jujur dan bertanggung jawab terhadap tugas Delapan, mandiri dan pelopor dalam kebajikan Sembilan, tradisi amar ma'ruf dan nahi munkar Dan tradisi meraih prestasi dan menjadi juara Perguruan Darul Hikam mengelola delapan sekolah Mulai dari PK dan SMA yang tersebar di tiga wilayah yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat Pada tahun 2007-2008, perguruan Darul Hikam Mendirikan Darul Hikam Integrated School Yang mengimplementasikan kombin kurikulum Antara kurikulum nasional dengan Cambridge Kurikulum Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima 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 menonton! di alam Muhammad wa ala alim Muhammad. Segala puji bagi Allah atas perkenannya hari ini kita dapat berkumpul, bermuajah, dan bertolabul ini insya Allah dalam sebuah rangkan acara yang luar biasa yang akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa untuk pendidikan Indonesia. Salam, kita limpah surahkan kepada Nabi Besar Muhammad salallahu alaihi wassalam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua umatnya hingga akhir jaman. Salam pendidikan. Yang terhormat, Ketua Yayasan Darul Hikam, Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSC. Yang terhormat, Direktur Dakwah dan Pembilan Umat, Prof. Dr. Hajah Neni Sri Imaniyati, S.H.M.H. Yang terhormat, Direktur Perguruan Darul Hikam, daerah Hajah B. Luria Badan, T.M.T. Yang terhormat, Direktur CQ, Prof. Dr. Cecep Barmawan, SIP, S.H., S.P.D., MSI, M.H., dan seluruh Bapak Ibu Guru, tamu undangan, dan seluruh peserta undangan yang luar biasa. Alhamdulillah hari ini ada sekitar 197 orang, 189 orang yang sudah bergabung, dari sekitar 230 orang yang sudah mendaftar. Mudah-mudahan insya Allah semakin meluas ilmu yang akan kita dapatkan hari ini. Dan luar biasanya didominasi oleh Bapak Ibu Guru, kemudian dosen, kemudian mahasiswa, dan orang tua siswa juga ada, dan khususnya adalah dari kalangan umum yang terlibat dalam kegiatan webinar kita hari ini. Sedikit informasi terkait dengan CQ, yaitu adalah Center for Educational Quality Improvement, bahwa CQ itu berada di bawah organisasi DPU, Dakwah dan Pembadayan Umat, di bawah Yayasan Darul Hiklam. Visi CQ yang kemudian kami perkuat di tahun 2020 ini adalah menjadi pusat pengembangan mutu pendidikan yang kredibel dan dipercaya, trustable, dalam mendukung pencapaian mutu pendidikan. Struktur organisasinya terdiri daripada ketua atau direktur, yaitu adalah Profesor Dr. Cecep Dalamon SPD, S.A., SIP, M.S.I.M.H., yang juga sebagai Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Saya sendiri sebagai Sekjen Triono Suwito, bendaharanya oleh Kang Dikdik Firman Sodik. Wakil satu, bidang riset dan kebijakan pendidikan oleh Bapak Dr. Saifullah. Wakil dua, adalah pengembangan kompetisi SDM dan manajemen pendidikan oleh Bapak Dr. Kito Turjandi. Platform organisasi CQ berada pada empat aspek pendampingan sekolah dalam hal SDM dan manajemen, riset, analisa kebijakan pendidikan, dan pengembangan jaringan antar lembaga pendidikan. Tentang webinar kali ini, izinkan menyampaikan sedikit apa yang ingin kita dapat dengan tema menggagas RUU SISDICNAS baru dan urgensi peta jalan pendidikan. Kita berharap ada hal yang baru. Berkaca dari Omnibus Law versi Cipta Kerja, hari ini kita mencoba menggagas satu hal yang baru, menggabungkan seluruh kebijakan, perundangan, peraturan pendidikan dalam satu payung yang utuh. Sehingga tujuannya adalah kita bisa melakukan sebuah kritis analitis terhadap isu-isu kependidikan kekinian, kemudian kita menjadi inisiator gagasan Omnibus Law Pendidikan, apakah ini satu hal yang menarik atau tidak menarik, atau kemudian mendapat pendapat yang luar biasa dari diskusi kita hari ini. Dan yang ketiga adalah kofadis arah pendidikan Indonesia dalam rencana aksi membuat peta jalan pendidikan Indonesia dengan urus sebagai unsur utama. Bapak Ibu, itulah yang menjadi inti daripada agenda kita hari ini, tetapi di balik itu adalah tugas besar kita masih terus akan berjalan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari sekian banyak yang ada di pada hari ini, kita bisa beriringan bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan pendidikan masa depan adalah kita yang menentukan. Demikian dari saya sebagai pembuka dan pengantar daripada diskusi ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, seluruh teman-teman undangan dan peserta yang sudah hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Triwono atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita telah sampai pada acara yang ditunggu-tunggu yakni diskusi terkait menggagas RUU SIS Dignas Baru dengan model Omnibus Law dan Urgensi Petah Jalan Pendidikan Indonesia. Pematelaran materi dan diskusi akan dimoderatori oleh Bapak Erwin Kustiman SSSOS M.I. Sebelum mempersilahkan beliau untuk memandu jalannya diskusi, saya akan bacakan terlebih dahulu CV beliau. bernama lengkap Erwin Kustiman lahir di Bandung 26 Desember tahun 1973. Beliau mengenyam pendidikan di S1 Jurnalistik VKOM 4, di S1 STBI Yapari Abab Bandung, melanjutkan magister di kajian media VKOM 4, dan tengah menempuh S3 VKOM 4. Dan pekerjaan yang beliau lakukan pertama, Sekretaris Perusahaan PT Pekinar Rakyat Bandung, dosen Prodi Ilkom Fisip Universitas Pasundan, dosen luar biasa jurusan ilmu komunikasi FP IPS UPI, dan organisasi beliau, Wakil Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga PWI Jawa Barat, Wakil Ketua ISKI Jabar, dan Ketua SPS Jabar tahun 2016 sampai tahun 2019. Ya baik, tanpa menunggu lama lagi, kami persilahkan kepada yang terhemat Bapak Erwin untuk membantu jalannya diskusi. Silahkan Bapak Erwin. Baik, kepada Baik, Pak Isha, hatunuhun. Siap, hatunuhun. Silahkan Pak Erwin. Baik, hatunuhun Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian mencermati dinamika yang muncul dalam pendidikan kita saat ini saja teringat pada kata-kata dari salah seorang perintis pendidikan di negeri ini, Ki Hajar Dewantara. Dalam salah satu kutipannya, Bilho mengatakan bahwa pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya. Atas hidupnya dari sisi lahir. Sedangkan merdekaan hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi bedanya antara pengajaran dengan pendidikan, bahwa kalau pengajaran itu semata memerdekakan lahir, sementara pendidikan itu jauh juga lebih memerdekakan dari atas batinnya. Dan hal ini sesungguhnya menjadi bagian dari filosofi pendidikan kita. Bahwa pendidikan itu mestinya menjadi sarana refleksi kritis atas persoalan sosial di masyarakat. Jadi pendidikan bukan setedat semata transfer of knowledge, tapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian ilmu peketahuan dijadikan sarana mendidik manusia untuk membaca realitas sosial secara utuh. Jadi di sini pentingnya muncul kesadaran kritis dan transformatif dari sistem pendidikan itu. Nah secara implementatif, maka kemudian hasil proses pendidikan itu semestinya mampu memuarkan baik secara personal maupun kelembagaan yang bisa melakukan transformasi sosial menuju tatanan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan. Oleh karena itu, maka kemudian ketika pendidikan justru seolah-olah menjadi bagian dari sistem ekonomi yang kemudian diskriminatif, maka hal itu sesungguhnya bertolak belakang dengan prinsip pendidikan itu sendiri. Dan filosofi itulah kemudian yang sekarang kelihatannya justru mewarnai dimensi pendidikan kita. Terutama ketika kemudian dalam RUU Cipta Kerja yang Omnibus Law itu pendidikan menjadi salah satu klaster. Alhamdulillah kemudian pendidikan itu tidak jadi jadikan dalam klaster yang dipas dalam RUU meskipun masih ada satu pasal, yakni di pasal 65 dari RUU yang sudah disahakan oleh Pak Presiden itu, di pasal 65 di paragraf 12 adanya perintinan pendidikan yang disahakan oleh DPR yang telah menimbulkan polemik di kalangan tenaga pendidik. Nah, oleh karena itu maka kemudian diskusi webinar kita kali ini menjadi sangat relevan, menjadi sangat kontekstual dengan situasi terkini dalam pendidikan kita. Oleh karena itu maka kemudian Sakira sangat tepat ketika diskusi virtual kita kali ini menggagas tema tentang RUU Sistiknas Baru dengan model Omnibus Law dan Urgensi Pertajalan Pendidikan Indonesia. Ini sangat tepat Sakira untuk kemudian kita mencoba berkontemplasi, mencoba berintrospeksi bahwa bagaimana sesungguhnya pendidikan kita ini mau kemana. Wofadi pendidikan Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah hadir para narasumer yang kredibel. Yang pertama adalah Bapak Ferdiansah, SEMM. Beliau adalah anggota Komisi 10 DPRI dan juga anggota dari Badan Legislasi Nasional. Kemudian beliau nanti akan menyampaikan materi perihal jalan pendidikan Indonesia dalam merancangkan undang-undang Sistiknas yang baru. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Dr. Iwan Syahril. Beliau adalah Direktur, maksud saya beliau adalah Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan. Beliau nanti akan menyampaikan materi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan jalan guru. Pada sesi pertama ini masing-masing pemijara akan menyampaikan materi selama 20 menit dan kemudian nanti akan ada pertanyaan dari peserta webinar secara tertulis melalui forum chat dan nanti akan coba kita bacakan di akhir sesi pertama ini. Dan menjelang sesi kedua nanti juga akan ada sedikit pemahaman dari Prof. C. Darmawan terkait dengan rancangan Sistiknas ini dengan Omnibus Law. Sebelum dimulai, saya ingin mencoba membacakan juga CV dari Pak K. Diansah dan juga dari Pak K. Diansah mungkin yang akan pertama. Mangga bisa ditampilkan juga ya kepada host. Pak K. Diansah S. M. M. lahir di Jakarta 24 Agustus tahun 65. Kemudian juga status menikah dengan tiga anak. Kemudian nama istri Ibu Lesmanasari. Kemudian di sini nama anak juga tercantum. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di Jakarta di SD Negeri 606 Palmerah. Kemudian SMP dan SMP juga di Jakarta. Kemudian S1 di Universitas Visna di Wapayana. Dan S2 di Universitas Kersada Indonesia YAI. Beliau pengalaman pekerjaan, sempat menjadi dosen. Dan kemudian lebih berkiprah sebagai pengusaha. Kemudian beliau pengalaman organisasi. Beliau aktif sebagai pengurus pusat Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri di penawaran TNI-FORI dari tahun 1998 sampai 2003. Kemudian juga aktif di kepengurusan pusat KNPI. Kemudian di DPP Angkatan Muda Partai Golkar. Serta kemudian di DPP Partai Golkar dari 2014 sampai 2019. Di sini beberapa penghargaan. Beliau adalah salah seorang politisi berpengaruh oleh Inilah.com tahun 2011. Kemudian Juru Kampanye Nasional Partai Golkar oleh DPP Golkar tahun 2014. Dan pengalaman dalam keanggotaan saya kira juga sangat lengkap. Sehingga kemudian beliau sangat relevan untuk kemudian berbicara dengan tema peta jalan pendidikan Indonesia ini di masa berdatang. Saya kira langsung saja kepada Pak Ferdiansa untuk menyampaikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit, Pak. Karena juga waktu yang mungkin terbatas. Maka kami persilahkan Pak Ferdiansa untuk menyampaikan pemaparan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah illa billa lajim. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Doktor Insinyur Sodik Mujahid, Ketua Yayasan Darul Hikam, dan juga kebetulan rekan sejawat kami di badan legislasi. Yang kami hormati Adinda Dokter Irwan Sahril kalau sudah hadir di sini. Ini Saudara Dirjen Guru dan Tenaga Kebendidikan. Yang kemudian juga Prof Cecep Darmawan. Kemudian Kang Dudung Nurulah sebagai Ketua PGRI. Dan hadirin dan hadirat terlumah juga para panitia pelaksana yang telah berkenan mengajak dan mengundang kami dalam kesempatan yaitu tema besarnya adalah menggagas RUU Sisi Kitas Baru dengan model Omnibus Law dan Urgensi Pertajaran Pendidikan. Yang pertama, izinkanlah saya mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada CEU yang telah mengundang dan juga memberi kesempatan. Langsung saja karena waktu diberikan oleh Kang Erwin 20 menit, yaitu kalau kita melihat daripada Undang-Undang Sisi Kitas yang kebetulan kami juga sebagai pelaku pada tahun 2003, periode kami menjadi anggota DPR pada tahun periode 1999 sampai 2004, itu pada intinya sudah merangkum daripada kepentingan dunia pendidikan secara umum. Memang saja lahirnya beberapa undang-undang dalam dunia pendidikan yang seperti diantaranya Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang sebelumnya adalah Badan Hukum Pendidikan Tinggi yang dibatalkan oleh MK, kemudian Undang-Undang yang lain, itu praktis menurut kami adalah karena tuntutan politis. Oleh karena itu, kalau apabila gagasan pada diskusi pagi hari ini, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, untuk kembali bagaimana seperti yang diinginkan, ataupun menjadi suatu saran atau pandangan bahwa seperti Omnibus, saya rasa itu bukan hal yang baru. Karena pada prinsipnya apa yang tercantum dalam Undang-Undang Sisi Pendidikan Nasional, prinsip-prinsip itu sudah termasuk dalam itu. Hanya saja perlu dilakukan revisi karena disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang. Singkat kata, seyogiannya Undang-Undang Sisi Pendidikan Nasional itu apabila nanti direvisi, ditambah dengan disesuaikan dengan kondisi sekarang dan perkembangan yang akan datang, maka bidang-bidang yang lain ataupun yang berkaitan dengan kata-kata kita bagi. Misalnya, berdasarkan jalur, ada jalur formal, jalur non-formal, dan jalur informal. Kemudian ada jenjangnya, ada mulai dari paut, pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dan selanjutnya, dan termasuk jenis pendidikannya. Kalau memang kita lebih men-simplify dari sebuah Undang-Undang, maka itu bisa dijadikan peraturan perundang-undang di bawah Undang-Undang. Misalnya, peraturan pemerintah. Jadi, sejauhnya hal-hal itu bisa dilakukan yang sekarang Undang-Undang Sisi Ignas disempurnakan disesuaikan dengan situasi dan kondisi, hanya saja yang terkait yang telah kami sampaikan, berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan itu dibuat di bawahnya Undang-Undang menjadi peraturan pemerintah. Nah, kalau juga disimat berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembundukan peraturan Undang-Undangan, juga tidak ada larangan atau mengatakan bahwa men-simplify ataupun menyederhankan sebuah peraturan dari berbagai aturan itu tidak dilarang. Jadi, itu tergantung keinginan kita ataupun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPR RI dan bersama pemerintah untuk dibahas, untuk didapatkan sebagai Undang-Undang. Lanjut, biar cepat. Jadi, itu dasarnya. Nah, ini kan kalau kita simak karena sekarang sudah tidak ada GBHN, kalau kita cepat saja mengacu dari keinginan Pak Presiden Jokowi, intinya kan Indonesia unggul. Nah, ini yang sering kami perdebatkan dalam rapat kerja di Komisi 10, apa dalam rangka untuk mencapai Indonesia unggul itu atau mengwujudkan Indonesia unggul, STM Indonesia unggul. Nah, ini yang kami selalu desak kepada Kemendikbud untuk membuat peta jalan. Tapi, Alhamdulillah, sampai sekarang ternyata peta jalan itu belum muncul. Karena menurut kami, berapa ukuran ataupun benchmark daripada sebuah peta jalan, tentu ada sasarannya. yang ingin dicapai, kemudian rincian daripada benchmark tersebut, misalnya sasarannya yang ingin dicapai 10 ribu. tahun pertama kata kalahan 2 ribu, tahun ketiga 3 ribu, tahun keempat 4 ribu, dan seterusnya. Selain itu juga dukungan-dukungan untuk mencapai sasaran itu. Itu yang sebenarnya kami inginkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. termasuk nanti berkaitan dengan gurunya atau juga tenaga pendidik. Nah, termasuk juga seyogianya adalah anggaran. Karena dengan itu, kami Komisi 10, DPR RI, juga teman-teman dari Banggar, akan bisa merancang lebih jauh apabila itu sudah dibuat. Nah, ini kan jadi kesulitan bagi kami, sebagai Komisi 10, karena tidak ada secara lengkap terkait dengan peta jalan, pendidikan di Indonesia sampai saat sekarang, yang tentunya disertai dengan naskah akademik. Naskah akademik saya setuju sekali yang disampaikan oleh Kang Erwin, menjadi filosofi dari apa yang disampaikan Bapak Pendidikan kita, Bapak Kihajar Dewantara. Nah, itu juga terkait dengan pendidikan dan kebudayaan. Makanya kalau kita cermati, pasal 31-32 itu saring berhimpit, kenapa kaitannya dengan pendidikan tidak lepas dari tentang kebudayaan. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, yang suka kita mungkin terewatkan adalah mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sebuah peraturan perundang-undangan terhadap di bidang-bidang lain. Ini yang juga perlu dilakukan oleh Kemendikbud sebagai penjuru dalam dunia pendidikan nasional di Indonesia. Oleh karena itu, juga ada beberapa bagian yang perlu kita cermati kembali, bahwa pemetaan, nah ini kan juga tadi berkaitan dengan sasaran ataupun target, serta pemetaan kemampuan daripada kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Indonesia. Makanya kan kita sepakat bahwa bendika tunggal ika, artinya kita mengakui keberagaman untuk mencapai suatu tujuan. Nah, oleh karena itu nantinya dalam membuat kebijakan, sejauhnya juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat kebijakan yang umum, yang kemudian yang beberapa hal harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Jadi memang mau, tidak mau, karena ini adalah negara yang penuh beragam, dan corak budaya yang banyak berdasarkan latar belakang yang juga beragam, tentu harus ada juga menganut kelenturan-kelenturan dalam pelaksanaan dalam dunia pendidikan, yaitu berdasarkan yang telah kami sampaikan. Nah, kenapa kami selalu menekankan betapa pentingnya roadmap, ataupun planning, ataupun perencanaan, karena hasil perencanaan menjadi pedoman dan acuan dasar. Jadi dengan kata tegas, misalnya sasarannya Rp5.000, penyebarannya katakan di 514 kabupaten-kota, karena anggarannya misalnya Rp2 triliun. Nah, nanti harapan saya sesungguhnya, Saudara Mas Nadiem sebagai Mendikbud bisa menyatakan bahwa tidak akan tercapai, karena anggarannya yang saya terima misalnya Rp1 triliun. Nah, ini yang juga harus berani sebagai anak muda, harapan besar kami di pundak Mas Nadiem ini sesungguhnya, berani mengatakan apa yang sebenarnya. Nah, ini kan juga banyak tumpuan dari dunia pendidikan untuk menjawab hal-hal tersebut. Jadi, kehadiran Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakanlah, membawa tugas berat dan beban yang berat, oleh karena itu kehadirannya tentu harapannya sebenarnya masyarakat itu adalah Mas Nadiem sebagai yang alia IT dan sebagainya kita anggap cerdas, pandai, bisa melakukan penetrasi-penetrasi. Nah, kita akan lihat setahun ini bagaimana yang terjadi, apalagi di dalam situasi pandemi COVID-19, maka kita nilai sendiri, masing-masing, saya tidak mau juga berpretensi hal yang kurang baik. Kita berpikir positif saja. Tapi yang tentu di sini, sebagai informasi Bapak-Ibu sekalian, untuk rancangan undang-undang yang akan direvisi, sudah masuk prolegnas tahun 2024-2029 dan menjadi prolegnas prioritas tahun 2020, yang usulnya dari pemerintah, artinya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi hingga saat ini, untuk rancangan revisi undang-undang sisignas belum terselesaikan. Artinya, yang bisa kami pastikan, revisi rancangan undang-undang sisignas belum sampai ke DPR RI. Nah, berat bagi kami sebenarnya, kalau sampai tahun 2021 setelah bulan Juli, apabila rancangan undang-undang, ataupun revisi undang-undang sisignas itu belum sampai ke DPR. Kenapa demikian? Karena pengalaman kami, pembahasan RUU sisignas pada tahun 2003 yang telah ditapkan yang lalu, itu berlangsung sampai 3 tahun, 4 bulan, Kang Riki. Jadi, katakanlah kita bisa melakukan percepatan, yang paling cepat adalah kita bisa melakukan paling tidak membutuhkan waktu 2 tahun. Kenapa demikian? Karena kebiasaan kami dari DPR RI, dan juga karena ini juga dunia pendidikan, tentu pelibatan pemangku kepentingan dari berbagai pihak itu sangat penting. baik itu pendidik, ormas, masyarakat itu sendiri, siswa, orang tua murid, dosen, pustakawan, laboran, dan tutor, widiawiswara, itu intinya harus terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam untuk memberikan masukan penyempurnaan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional. Kenapa demikian? Karena tentu di sini, dari Bapak dan Ibu yang telah kami sebutkan tadi, dari berbagai komponen dan elemen masyarakat, mempunyai, katakanlah kepentingan, dia mempunyai juga muatan-muatan yang berbeda-beda. Nah inilah menjadi hal yang utama, Kemendikbud sebagai koki awal, karena Kemendikbud menyanggupi sebagai menginisiasi pembuatan revisi undang-undang SISINAS untuk mengadop, menyerap, merespon daripada muatan-muatan yang disampaikan oleh masyarakat tadi, termasuk juga kita DPR nanti ketika pembahasan setelah pemerintah menyampaikan revisi rancangan undang-undang SISINAS tersebut kepada DPR RI. Nah, yang jadi masalah kan tentu disini adalah soal data juga tidak kalah pentingnya, karena data bagi kami dari DPR RI juga harus tahu, jadi berapa guru yang sudah S1, S2, S3, dosen yang sudah S2, S3, dosen yang sudah lengkap dengan penelitian, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena kita juga fokus dalam dunia pendidikan, yang memang diantaranya adalah para pendidik dan tenaga pendidikan. Di luar juga sarana-parasarana, dan sebagainya, dan sebagainya. Oleh karena itu, beberapa syarat yang telah kami sampaikan disini, kami tidak baca satu persatu, dan supaya tidak ada pretensi mengajari, nanti kita bisa baca saja. Tapi yang jelas, banyak referensi buku, referensi para ahli, mana kita pilih pembuatan peta jalan yang baik dalam dunia pendidikan, silakan saja. Tapi yang jelas adalah, kami tidak ingin dalam pembuatan ini tidak mempunyai latar belakang. Sehingga ketika melakukan pembuatan peta jalan ataupun grand design yang diikuti peta jalan itu, grand design pendidikan yang diikuti peta jalan, itu mempunyai latar belakang dan juga adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dari Undang-Undang 12 tahun 2011, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan selanjutnya. Itu yang harus menjadi acuan utama. Walaupun tadi disebutkan, memang sulit, saya sedikit klarifikasi, Kang Erwin, bahwa yang tercantum dalam konteks Undang-Undang Cipta Akri itu adalah di kawasan ekonomi khusus, jadi dunia pendidikan yang memang yang ada di kawasan ekonomi khusus. Kenapa demikian? Karena berdasarkan GAT, General Agreement Tariff, Trade and Tariff, yang kita ratifikasi tahun 1994 dalam bentuk Undang-Undang, itu dunia pendidikan adalah masuk kelompok jasa. Karena Indonesia bagian juga dari dunia, maka itu juga masuk dalam kelompok jasa. Jadi pendidikan dan kesehatan itu masuk dalam kelompok itu. Sehingga kita tidak bisa menghindari sebagai anggota dunia internasional untuk juga mengikuti aturan tersebut. Hanya saja, karena tadi prinsip yang disampaikan oleh Kang Erwin sebagai pengantar, kita melokalisir bahwa kegiatan yang berkaitan yang disampaikan tadi, itu adalah di kawasan ekonomi khusus. Artinya apa? Tidak bisa di sembarang tempat. Yang di luar itu tetap sebagai prinsipnya adalah nirlaba. Yang juga menjadi masa kritik dan masukan, sehingga ketika waktu pembahasan, dicabutlah seluruh yang terkait dalam Undang-Undang Sisiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, itu ditarik daripada Undang-Undang Sektor Kerja waktu itu masih rancangan Undang-Undang sehingga masuk hanya konteks di kawasan ekonomi khusus. Mengenai bentuk dan format, silakan saja, saya tidak membahas secara detail, karena dibatasi waktu, tapi yang jelas banyak referensi, banyak buku yang bisa kita baca dan banyak para ahli yang bisa diajak untuk berdiskusi dalam pembuatan ini. Ini tentu sekali lagi yang saya cuma selalu bahasa bercandanya, Kang Erwin, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, yang bisa diseragamkan di Indonesia ini adalah seragam sekolah. Yang lain, kita bisa diseragamkan. Karena apa? Tadi kita sadari harus ini berbagai corak, berbagai budaya, berbagai ragam, latar belakang, dan sebagainya. Bapak-Ibu sekalian, prinsip daripada tadi sudah singgung, tidak ada masalah mengenai Omnibus Law, tapi gunakan saja menurut kami tidak bicara konteks Omnibus Law saja, tapi revisi Undang-Undang Siziknas ini bisa dilakukan segera dengan catatan bahwa apabila yang telah kami sampaikan tadi, bicara mengenai jalur, jenjang, dan jenis, dan apapun yang berkembang dalam keinginan masyarakat masuk dalam revisi Undang-Undang Siziknas dan diturunkan atau dijalankan melalui peraturan pemerintah. Jadi bisa disimplify daripada bisa diserdanakan dalam bentuk undang, sebuah undang-undang saja. Tapi peraturan pelaksananya terkait yang telah kami sampaikan, semuanya diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai juga catatan, karena ini hanya sebuah referensi, sebanyak 10.180 regulasi diterbitkan pada tahun 2014. Ini kan juga pusing. Kalau Indonesia sangat banyak regulasi dan tidak mungkin satu orang itu bisa membaca sebuah regulasi yang terkait dirinya sendiri. Misalnya, kalau terkait diri kita sendiri yang sudah menyangkut undang-undang kependudukan, terus kemudian undang-undang pendidikan, terus nanti menyangkut mungkin undang-undang keaman negara, jadi tidak kurang dari satu orang itu melikupi tidak kurang dari 14 sampai 16 undang-undang. Dan orang tersebut tidak akan mungkin hafal untuk undang-undang perpajakan dan sebagainya. Itu yang makanya perlu dilakukan simplify, itu saya sangat setuju dan bisa dilakukan dan tidak. Sejauh ini menurut kami dari juga dari teman-teman sejauh ini tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada diatur dalam undang-undang 12 tahun 2011. Nah, oleh karena itu yang perlu segera disikapi adalah segera saja pemerintah menyampaikan naskah akademik dan rancangan revisi undang-undang SISIK NAS. Himbawannya kami dari DPR RI baik Komisi 10 dan balik karena ini juga perlu waktu di Komisi 10 dan juga perlu waktu di Balek untuk dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi. Tentu di sini kami nanti bersama Kang Sodik yang hadir di Balek nanti juga melakukan sinkronisasi. Nah, kecuali memang itu datang dari pemerintah langsung itu bisa langsung dibahas bersama mereka. Tinggal nanti Dewan menetapkan melalui rapat BAMUS apakah dibahas di Komisi 10 apakah dalam bentuk pansus untuk dibahas tapi kalau itu tadi yang kami utarakan kalau itu datang dari inisiatif dari Dewan tapi karena yang meminta pemerintah dalam hal ini Mas Nadiem melalui Kementerian Hukum bahwa revisi undang-undang SISIK NAS inisiatifnya adalah pemerintah jadi bukan di DPR jadi mungkin dari forum ini juga kami berharap besar untuk mendesak Mas Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyelesaikan segera naskah akademik dan rancangan revisi undang-undang Sistim Pendidikan Nasional tentu nah yang tentu disini harus melibatkan seluruh komponen untuk bisa daripada isi revisi undang-undang Sistim Pendidikan Nasional kelas walaupun nah gotis sumer 8-8 rancang 10-8 diadik ya halo ya bisa gantungkan walaupun dalam proyek Nasional dan Binda Pendidikan dan kemudahan sebenarnya sudah juga masuk dalam long list tahun 2024 2029 tapi kan kita setiap tahun bisa melakukan revisi jadi apabila nanti yang long list yang sudah dalam long list itu pada proyek Nas tahun 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 2019 itu bisa dilakukan revisi itu dimungkinkan jadi tidak perlu melakukan katakanlah diskusi panjang lagi untuk menarik jadi dimasukkan saja kepentingan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan seluruh dunia pendidikan menjadi bagian masukan dan pembahasan di revisi undang-undang sistem pendidikan nasional oleh karena itu DPR terus mengamati perkembangan hukum nasional khususnya dalam bidang pendidikan dan kebudayaan banyak perubahan kebutuhan masyarakat akibat perkembangan kehidupan yang semakin modern nah ini juga harus diwaspadai jangan sampai kehidupan modern ini membuat kita asosial Kang Erwin dan Bapak Ibu sekalian sekali lagi teknologi bukan manusia teknologi adalah penunjang utama dalam kegiatan kita sehari-hari tapi teknologi tidak bisa menggantikan secara utuh daripada fungsi kita sebagai makhluk sosial ini sebagai contoh penjabaran banyak regulasi misalnya di undang-undang jadi harapannya seperti ini apabila nanti sudah jadi menjadi sebuah undang-undang ya tentu penjabaran di PP-nya bagaimana perpres-nya bagaimana atau post-permen-nya bagaimana dan sebagainya ini mungkin kepres gak masuk karena kepres itu bukan peraturan perundang yang perpres permen dan peraturan perundang itu sekilas kesimpulannya terakhir juga berwaktu sama Kang Erwin pola-pola pengajaran yang diterapkan sekarang masih mengacu pada pola lama contoh guru memberikan pengetahuan kepada muridnya satu arah saja ini sudah dilakukan perubahan oleh berapa nah tapi juga harus diantisipasi terjadi fleksibilitas nah yang jadi masalah adalah apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini kita menjadi sebuah yang harus bisa diterima juga memberikan peluang bagi pendidikan non-formal sebagai pendidikan alternatif Bapak Ibu sekalian saya ulangi pendidikan non-formal untuk menjadi pendidikan yang benar-benar alternatif bukan hanya alternatif yang diucapkan tapi pendidikan yang alternatif yang memangnya sebuah pilihan kalau dahulu kan pendidikan formal pada posisinya hanya substitusi komplementer memang alternatif tapi dalam kondisi seperti sekarang tentu pendidikan non-formal itu lebih menjadi sebuah pendidikan yang lebih dikedepankan menjadi pendidikan alternatif oleh karena itu termasuk bagaimana pemerintah dapat mengkoordinasi semua elemen yang bergerak dalam dunia pendidikan ya ini memang harus proaktif ini nanti Mas Iwan seharian bisa menyampaikan memang kuncinya adalah komunikasi karena juga kata orang bijak kalau komunikasi baik maka 40% masalah selesai tapi kalau komunikasinya tidak baik berarti yang 40% itu tidak tersesaikan juga artinya kita masih memiliki masalah 100% itu yang bisa kami sampaikan terakhir ada pantun boleh Kang Erwin enggak mengapa kumargi dapil abdi garut jadi sempatkan garut sementawisnya garut aset jalan ke garut untuk belanja belanja burayot enak rasanya pendidikan adalah hal yang utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa jadi gunung cikurai indah mempesona gunung gun menarik alamnya mari bangun pendidikan Indonesia peta jalan merupakan instrumennya antunuhun pak antunuhun pak peti atas pemaparannya yang sangat komprehensif dan juga memberikan motivasi bagi kita semua bahwa memang parlemen legislatif sudah memberikan pintu yang terbuka untuk dilakukan defisi terhadap undang-undang sisnik saat ini kami aturkan juga selamat datang kepada bapak dokter haji sodik mujahid ketua jaya sat pendidikan rohikam yang sudah hadir bersama kita bergabung dari awal kan aduh tadi pas nemen inggal peserta saat Pak sodik nanti beliau akan menyampaikan pemaparan pada sesi baik bapak ibu sekalian tadi dari suara dari DPR sudah jelas bahkan tadi ada penyataan Pak Ferdi yang menegaskan bahwa DPR justru mendesak pemerintah dalam hal ini untuk segera melahirkan draft revisi undang-undang sisnikas tentu juga tadi dengan mengutusetakan kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat mudah-mudahan forum ini juga sekaligus bisa menjadi bagian dari kontribusi kita khususnya dari Yayasan Pendidikan Darul Hikam dan juga Center for Educational Quality Improvement bahwa ini juga menjadi bagian dari perasetan masyarakat dalam memberikan usul-usul konstruktif bagi perbaikan tata hukum kita khususnya di bidang pendidikan pembicara yang kedua Bapak ibu sekalian kami akan mempersilahkan kepada Bapak Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Bapak Doktor Iwan Sahril PhD beliau adalah Dirjenal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelum beliau nanti memaparkan materinya akan saya bacakan dulu si pikas beliau beliau menempuh pendidikan S1 di hubungan internasional untuk percaya sepanjajaran kemudian ini sangat mencengangkan ya Bapak ibu sekalian bahwa beliau menempuh studi magisternya masternya di tiga perguruan tinggi ada tiga perguruan tinggi di tiga bidang yang pertama beliau menempuh S2 kurikulum dan pengajaran dari Columbia University kemudian pendidikan S2 pendidikan menengah ISL literasi dari Columbia University dan beliau juga menempuh program Paca Sardana Pendidikan Bahasa Inggris dari Universitas Pendidikan Indonesia beliau juga menempuh S3 dua kali yang pertama tentang kebijakan pendidikan dari Michigan State University kemudian juga beliau mendalami bidang kurikulum pengajaran dan pendidikan guru dari Michigan State University kemudian dari pengalaman kerja beliau beliau dari 2017 sampai 2019 termasuk dalam Tim Kualitas Pendidikan Badan Balitbank Kemendikbud kemudian 2019 beliau menjadi Tim Ahri Badan Akreditasi Nasional untuk Sekolah Madrasah Kemendikbud kemudian beliau juga menjadi Direktur Kantor Penelitian Kelembagaan dan Penjaminan Mutu Universitas Sampurna beliau juga menjadikan Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna Jakarta pada 2019 tahun 2019 sampai 2020 beliau menjadi staf khusus bidang pembelajaran dan 2020 ini beliau menjadi Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan jadi saya kira background beliau yang sangat lengkap tadi mudah-mudahan juga bisa semakin memperkuat upaya kita dalam mendorong kebijakan terutama terkait dengan guru Bapak bahwa Sampai saat ini memang persoalan guru masih menjadi hal yang krusial dalam pendidikan kita dimulai dari soal pendidikannya kompetensi distribusi guru kemudian juga kualitas yang masih senjang hingga akhirnya mungkin juga dari sisi kesejahteraan guru itu sendiri baik silahkan Pak Iwan untuk menyampaikan materi yang nanti akan semakin memperkuat tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ferdiansyah kami persilahkan Pak terima kasih Pak Erwin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan yang saya hormati Pak Ferdiansyah dari Komisi 10 dan Badan Legislatif DPR RI yang saya hormati Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSC Ketua Yayasan Darul Hikam dan dari Badan Legislatif DPR RI Prof. Dr. Cecep Darmawan ini juga luar biasa ini SPD SH SIP MSI dan MH Direktur CQ ini ya bacaannya CQ Darul Hikam dan guru besar Kupi lalu mudah-mudahan ada Pak Dudung di sini juga ya Pak Dudung Nurullah MPD dari Ketua PGRI Bapak-Ibu semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu mohon maaf sekali saya terlambat dan mungkin nanti juga tidak bisa sampai selesai ini ini lagi ada kunjungan kerja juga ini Pak Erwin ini saya menyempatkan untuk bersilatu rahmi dan mungkin sharing tentang apa yang bisa mungkin saya juga kontribusikan dalam diskusi yang sangat penting ini tadi Pak Ferdianca sudah menyebutkan beberapa hal yang terkait dengan regulasi saya mungkin saya komunikasi dengan Pak Triono saya bilang kalau saya mungkin nanti lebih dalam konteks yang substansinya arah dari kebijakan guru kita ini seperti apa jadi mohon izin saya memberi sebuah angle yang lebih memberikan arahan atau tujuan kemana transformasi yang pada saat ini kita gagas dan karena itu nanti ekosistem regulasi seperti apa yang perlu kita sama-sama hasilkan dari proses revisi undang-undang SISDi Knas yang Pak Ferdianca sangat aktif sekali dalam awal ini dan beliau memang luar biasa dan akan sangat penting nanti dalam hasil yang kita akan rumuskan bersama-sama Bapak Ibu yang saya hormati saya akan langsung kepada paparan yang akan nanti kita diskusikan sama-sama mudah-mudahan sudah bisa terlihat ya Bapak Ibu sudah Pak sudah Pak baik baik saya akan mulai sebenarnya dari logo dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan logonya itu adalah yang ada di cover di sini yaitu Tutwuri Handayani Tutwuri Handayani ini berasal dari filosofi Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewan Tahra yang lengkapnya Ing Arso Sung Tulodo Ing Madia Mengmengkarso dan Tutwuri Handayani bahwa dalam pendidikan itu atau sebagai seorang pendidik kita harus menjadi teladan kita harus menjadi penguat semangat bukan melemahkan semangat tapi menguatkan semangat Mangun Karso dan Tutwuri Handayani yang akhirnya tujuannya adalah bagaimana murid-murid kita itu bisa berdaya bisa mandiri atau bisa merdeka jadi karena itu esensi dari apa yang tercantum pada logo Kemendikbud ini sebenarnya merupakan secara filosofis dan secara visioner bagian dari apa yang ingin kita wujudkan yaitu membentuk manusia-manusia yang merdeka yang sejahtera lahir dan batin inilah gambaran dari sebenarnya pesan yang secara implisit ada dalam logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jadi inilah sebenarnya yang menjadi roh dari transformasi yang kita lakukan yaitu untuk membentuk manusia-manusia yang merdeka merdeka tentunya bukan dalam konteks merdeka semau-maunya gitu ya itu berarti nanti Indonesia merdeka nanti semau-maunya maksudnya tapi merdeka itu artinya berdaya dan memberdayakan jadi dia mandiri untuk berdaya memiliki kemandirian memiliki sikap yang berakhlak mulia beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maesha dia berjiwa gotong royong dia berjiwa pengawal kebinekaan dari Republik Indonesia dan kritis dan kreatif baik Bapak-Ibu semua saya akan mulai dari visi dari yang sudah sering kita dengar kata-kata merdeka itulah yang kemudian menjadi visi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang didamakan Merdeka Belajar nah intinya disini adalah bagaimana kita apapun yang kita lakukan bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia disini sebelum pada kita lihat nanti yang bagian kaki-kakinya ini ada sekolahkan anak Indonesia dorong pembelajaran siswa dan tidak ada anak tertinggal ada bagian yang penting disini yang ingin menjadi semangat dalam bagaimana kita melakukan transformasi sehingga bisa mewujudkan hasil ini yaitu seluruh pemangku kepentingan di sebelah kiri dari slide ini seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk siswa menjadi agen perubahan serta memberi pengaruh dan dukungan sepenuhnya inilah yang sering kemudian Mas Menteri mengkomunikasikan sebagai penggerak apakah guru penggerak apakah sekolah penggerak dan sebagainya itu maksudnya adalah seluruh pemangku kepentingan apakah itu keluarga apakah itu guru institusi pendidikan dunia usaha dunia industri dan masyarakat itu menjadi penggerak itu menjadi agen-agen perubahan sehingga bisa bersama-sama mewujudkan pendidikan berkualitas bagi seluruh rakan rakyat Indonesia ini jadi ini adalah filosofi gotong royong Bapak Ibu yang sebenarnya berurat berakar kepada apa nilai-nilai kearifan lokal di budaya-budaya di Indonesia dan ini yang menurut kami dan kita yakin sekali akan menjadi pembeda untuk Indonesia bisa melakukan sebuah lompatan dalam mengejar ketinggalannya jadi tidak pergeseran yang secara linier tapi melakukan lompatan yaitu kembali kepada kearifan lokal kita yaitu budaya gotong royong tapi gotong royongnya ada tujuan yang jelas yaitu gotong royongnya untuk pendidikan anak-anak kita yang ada di seluruh Indonesia nah disini ada tiga komponen penting pertama kita ingin memastikan bahwa partisipasi anak-anak sekolah itu semakin baik lalu kemudian hasil belajar mereka yang di tengah-tengah dorong pembelajaran siswa jadi hasil belajar yang semakin baik lalu juga bagaimana memastikan tidak ada anak yang ditinggal atau distribusi yang lebih merata baik secara geografis maupun sosial ekonomi dan tools-toolsnya atau alat-alat yang kebijakan yang bisa dilakukan perbaikan itu ada beberapa hal dari infrastruktur dan teknologi lalu kemudian dari kebijakan prosedur dan pendanaan lalu aspek kepemimpinan ini sangat penting sekali masyarakat dan budaya serta kurikulum pedagogi dan asesmen yang semakin baik disini mungkin saya gak akan elaborasi dari strategi-strategi utama disini ini bisa pembicaranya bisa lebih panjang lagi tapi saya ingin di slide ini kita semua sama-sama melihat tujuan kita kemana sih ini ada di sebelah kanan dari slide ini Bapak Ibu yaitu menjadinya kita ingin melakukan tujuan visinya itu adalah belajar menjadi sebuah pengalaman yang menyenangkan baik itu dalam konteks guru maupun siswa maupun dalam konteks guru lalu sistem yang kita kembangkan itu adalah sistem yang terbuka yang memfasilitasi kerjasama antar pemanggu kepentingan selanjutnya perang guru itu lebih sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran ini hal yang sering diucapkan tapi mungkin dalam implementasi kita terus melakukan perbaikan sehingga visi guru sebagai fasilitator ini bisa semakin kuat ada di lapangan lalu pedagogi yang berbasis kompetensi dan nilai-nilai kurikulum dan penilaian pendekatan berbasis kebutuhan individu atau student-centered learning dan berpusat kepada siswa pembelajaran yang memanfaatkan teknologi karena ini juga hal yang sangat penting dalam revolusi industri 4.0 dan kita Alhamdulillah selama pandemi ini semakin kuat semakin banyak penggunaan teknologi di seluruh guru-guru di Indonesia kemudian program-program yang relevan dengan industri ini pesan yang sangat terus ditekankan oleh Bapak Presiden bahwa belajar yang dilakukan di proses pendidikan kita di sekolah itu harus betul-betul membentuk outcome yang penting yaitu penting itu dia bisa relevan dengan kehidupan nyata dan relevan dengan konteks dunia kerja dan industri selanjutnya kebebasan untuk berinovasi ini juga pesan yang digarisbawahi oleh Bapak Presiden bahwa inovasi harus menjadi bagian dari budaya kita termasuk dalam hal ini di sekolah kita membayangkan bahwa setiap satuan pendidikan itu adalah sebuah unit inovasi yang mandiri yang bisa untuk diberikan otonomi untuk berinovasi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan ketertarikan para pembangku kepentingan yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut dan yang terakhir ini menguatkan esensi gotong royong itu adalah seluruh pembangku kepentingan adalah sebagai agen dari perubahan nah visi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan itu berpusat kepada murid Bapak Ibu jadi yang dipaparkan dalam rensi rakyat yang dikbut kementerian pendidikan dan kebudayaan mendukung visi dan misi presiden untuk mengujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkeperibadian melalui terciptanya pelajar Pancasila nah ini pelajar yang dengan profil memiliki daya sain global kompetisi global tapi berurat berakar berakar kepada nilai-nilai kepribadian Pancasila yaitu bernama kritis kreatif mandiri beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah beraklak mulia bergotong royong dan berkebinekaan global ini yang sudah disampaikan tadi ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila ini tapi esensinya adalah pelajar sepanjang hayat jadi tidak akan berhenti untuk belajar memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila nah transformasi guru kemudian ketika kita turunkan dalam transformasi guru dan tenaga kepedidikan ini kita merujuk kepada apa yang tadi sudah dipesankan oleh Pak Presiden lalu yang dalam Renstra Kemendikbud fokus utama kita adalah murid murid dan murid dan ini yang sudah digamarkan di profil pelajar Pancasila dan untuk mencapai murid yang belajarnya semakin baik tumbuh kembangnya secara holistik kalau dengan bahasa Ki Hajar secara olah cipta olah rasa olah karsa dan olah raga itu bisa berkembang secara baik yaitu di sekolah-sekolah nah namun disini dengan filosofi Gotong Royong tadi sekolah-sekolah itu tidak bisa hanya baik sendirian ya kemudian juga bisa sesudah mereka berdaya juga bisa menjadi memberdayakan atau memberi kebermaknaan untuk kepada sekolah-sekolah yang mungkin masih tertinggal untuk yuk kita maju sama-sama karena itu inilah filosofi dari sekolah penggerak lalu kemudian kalau sekolah penggerak ini Bapak Ibu ini kan karena sekolah ini ada komponen kepala sekolah ada komponen macam-macam ini lintas unit utama di Kemenang-Nikbud untuk GTK itu fokus ada lima komponen untuk melakukan transformasi guru dan kerajaan pendidikan yang pertama yaitu transformasi kepemimpinan pendidikan jadi kita melihat bahwa dalam konteks Indonesia pemimpin pendidikan itu memegang peranan yang sangat signifikan dan dari studi yang kita tahu juga baik dari studi baca negara maupun studi kita di Indonesia bahwa peran dari kepala sekolah itu luar biasa pentingnya ketika kepala sekolah itu bagus itu akan mengangkat budaya sekolah yang semakin bagus namun ketika kepala sekolahnya itu dipindahkan sekolah itu kemudian struggling lagi sampai kemudian menemukan pemimpin yang juga bagus jadi karena itu kader-kader kepemimpinan dalam ekosistem pendidikan ini perlu kita dorong dan yang kita bayangkan begini Bapak Ibu pemimpin pendidikan ini dengan filosofi instructional leadership jadi pemimpin yang betul-betul memahami bagaimana pembelajaran berpusat kepada murid itu dilakukan dan bukan saja memahami dia harus bisa menjadi mentor atau coach atau pelatih buat guru-guru yang lain jadi kita bayangkan untuk dalam konteks pengembangan keprofesian peningkatan kompetensi itu sebenarnya yang utama dulu itu berbasis sekolah dan itu yang dipimpin oleh kepala sekolahnya sebagai instructional leader pemimpin pembelajaran kepala sekolah bisa jadi mentor dan coach buat guru-guru yang lain kalau peningkatan kompetensi ini berbasis sekolah ini akan luar biasa menimbulkan efek transformatif yaitu apa yang didiskusikan itu adalah hal-hal yang terjadi di sekolah sehingga bisa langsung relevan menjawab tantangan yang dihadapi di sekolah dan yang kedua itu bisa terjadi dengan sangat cepat jadi tidak harus menunggu ada surat tugas atau mungkin tahun anggaran berikutnya baru mengadakan pelatihan kompetensi tapi bisa terjadi secara organik secara sistematis juga dalam lingkungan di sekolah dan ini akan membantu siswa-siswa kita kembali lagi pada tujuan utama tantangan belajar mereka lebih bisa kemudian dijawab dengan komunitas belajar di sekolah dengan kepala sekolah atau mungkin wakil kepala sekolah unsur kepemimpinan di sekolah menjadi mentor-mentor atau coach bagi guru-guru yang lain dan bisa juga ada komunitas belajar di dalam sekolah itu sendiri nah inilah yang kita dalam program guru penggerak inilah yang nanti kita dorong supaya terciptanya kadar-kadar kepemimpinan dalam ekosistem pendidikan kita lalu yang kedua yang kita fokuskan adalah bagaimana calon-calon guru kita itu bisa mendapat proses pendidikan yang berkualitas unggul baik kembali lagi dari studi mancanegara dan refleksi dari apa yang sudah kita lalui sejarah di Indonesia ketika pendidikan gurunya ini betul-betul bagus guru-guru yang dihasilkan itu kemudian betul-betul berkembang dengan luar biasa bagusnya bahkan dari bank dunia pernah menyatakan bahwa investasi di bidang pendidikan calon-guru ini ini jauh lebih strategis karena dia sebenarnya biayanya lebih murah namun dampaknya itu luar biasa pentingnya luar biasa besarnya dibandingkan dengan kalau kita investasi di pendidikan ketika sudah menjadi guru jadi kalau guru yang kualitasnya kurang begitu bagus itu masuk dalam ekosistem itu akan lebih mahal dan lebih susah untuk melakukan pembelajaran yang berdampak kepada terutama hasil belajar muridnya jadi kita lihat juga dari best practice yang ada penekanan kepada pendidikan calon-guru ini yang menjadi sangat penting karena itu nanti kita akan kembangkan PPG model-model baru yang pada saat ini sedang dalam proses lalu yang ketiga kita ingin membentuk sebuah ekosistem belajar guru yang ada di setiap provinsi nah pada saat ini kalau guru untuk melakukan pelatihan-pelatihan terutama yang bagus itu kebanyakan harus melakukan perjalanan yang lumayan jauh bahkan kalau kita lihat di dalam PM4TK untuk pusat pengembangan dan pemberdayaan guru pendidik dan tenaga kependidikan itu ya semuanya ada di pulau Jawa yang di bawah PTK ya Bapak Ibu ya kalau nanti yang lain mungkin ada ada juga mungkin di daerah lain namun yang khusus untuk MAPEL yang ada di bawah GTK itu itu ada di hanya di pulau Jawa jadi kita bayangkan bahwa kalau guru ingin meningkatkan kompetensi matematika yang lebih inovatif dan segala macam itu ada di setiap provinsi lalu kemudian hub ini sebagai ekosistem yang sangat inklusif jadi tidak harus ini adalah misalnya bisa mengundang dari guru kepala sekolah bahkan praktisi komunitas untuk saling share gitu ya saling berbagi saling belajar sehingga bisa membantu menjawab tantangan-tantangan yang ada di lapangan apa yang relevan misalnya di daerah Kupang itu berbeda dengan apa yang relevan di daerah misalnya di Ujung Pandang gitu ya di Kalimantan Utara mungkin berbeda dengan di Jawa Barat dan sebagainya jadi tantangan-tantangan ini harus seperti juga differentiated instruction untuk murid guru pun juga differentiated instruction sebenarnya sesuai dengan konteksnya nah ini yang kita nanti akan kembangkan menjadi rencananya ada balai guru penggerak yang akan insya Allah bisa hadir di setiap provinsi di seluruh Indonesia mungkin dilakukan nanti secara bertahap juga lalu yang keempat adalah bagaimana filosofi gotong royong tadi komunitas pendidikan itu dari berbagai macam unsur kepentingan itu bisa untuk mangkuk kepentingan ini berkolaborasi gitu untuk bisa menghasilkan sebuah intervensi-intervensi yang fokusnya itu solusi kepada pembelajaran murid jadi kami percaya bahwa pemerintah bukan satu-satunya yang tahu apa yang terbaik untuk dalam konteks peningkatan kompetensi bahwa keahlian ini sebenarnya berserahkan ada di berbagai macam komunitas yang ada dan kalau kita sinergikan sama-sama untuk tujuan kepada pembelajaran murid yang lebih bagus ini akan dampaknya tentunya terakselerasi seluruh Indonesia dan yang terakhir tanpa adanya regulasi yang bagian dari diskusi kali ini dan tata kelola sumber daya manusia dari guru dan penaga pendidikan yang lebih baik ya itu tidak akan bisa tercapai jadi salah satunya bagaimana penyelesaian SDM yang paling ini adalah guru honorer misalnya itu bagaimana ada solusi untuk itu lalu dan tata kelola hubungan pusat dan daerah ini adalah hal-hal yang menjadi perhatian kita supaya apapun bentuk transformasi dalam era desentralisasi kerjasama dengan pemanggung kepentingan pusat dan daerah itu adalah sangat luar biasa pentingnya juga saya dititipkan juga dari informasi dari Pak Triono untuk memberikan sedikit tentang paparan kondisi selama pandemi dalam konteks pandemi Bapak Ibu yang kita hadapi tentunya sangat kompleks bukan hanya guru dan siswa tapi juga sekarang orang tua ikut dengan aktif terlibat dalam proses pembelajaran dari berbagai survei baik yang kami lakukan maupun dari laporan-laporan dari organisasi atau mitra yang lain termasuk dengan DPR dengan Komisi 10 ada beberapa hal yang menjadi highlight kita bersama pertama kendala guru itu adalah kesulitan dalam mengelola PJJ karena cenderung untuk fokus pada penuntasan kurikulum walaupun sebenarnya sudah dari awal dari surat edaran dari Menteri Pendidikan sudah menekankan tidak perlu untuk melakukan penuntasan kurikulum namun dalam prakteknya tetap ada ketakutan untuk tidak menentaskan kurikulum lalu yang kedua guru khawatir dengan berkurangnya beban jam mengajar karena tidak mungkin terpenuhi dengan cara pembelajaran daring karena biasanya harus pemaknanya dengan tatap muka lalu kesulitan komunikasi dengan orang tua itu menjadi hal yang juga mengemuka karena sekarang biasanya komunikasi dengan orang tua hanya waktu pembagian rapor atau mungkin pas waktu awal tahun ajaran tapi sekarang hampir setiap hari harus berkomunikasi dengan orang tua sedangkan bagi orang tua tidak semua mampu mendampingi anak-anaknya belajar karena orang tua juga sibuk dengan tanggung jawab yang lain seperti bekerja dan sebagainya dan ketika orang tua mendampingi anak belum tentu orang tua juga bisa untuk memahami pelajarannya karena mungkin apalagi yang dari survei kita itu jenjang yang SMP ke atas itu biasanya sudah susah orang tua untuk mengikuti karena pelajarannya sudah lebih kompleks dan juga memotivasi orang tua juga melaporkan ini juga hal yang tidak mudah untuk dilakukan sedangkan bagi siswa siswa mengalami kesulitan konsentrasi karena guru-guru yang cenderung menuntaskan kurikulum sehingga banyaknya penugasan soal-soal yang diberikan karena harus meng-cover semua materi dan akibatnya rasa stres jenuh isolasi berkelanjutan ini menjadi menemukan beberapa inisiatif yang sudah kita ambil misalnya ada program guru berbagi yang nanti akan saya ceritakan sedikit lalu ada BIMTEK-BIMTEK secara daring seri webinar pengkhianian kota gratis relaksasi bantuan operasional sekolah dan BOP ruang guru paut dan sahabat keluarga lalu program belajar dari rumah dari TVRI belajar dari radio RRI rumah belajar dari Kemendikut dan juga kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring secara umum bagaimana kita melakukan intervensi kebijakan selama pandemi ini ada dua Bapak Ibu yang penting pertama tentunya yang paling utama kesehatan dan keselamatan semuanya dari peserta didik pendidik pendidikan keluarga dan masyarakat ini prioritas yang paling utama lalu yang kedua pertimbangan bahwa tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial ini adalah pertimbangan dalam pembunuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 jadi dua hal ini adalah hal yang prinsip utama yang selalu menjadi dinamika kita dalam menentukan arah kebijakan beberapa kebijakan baru ada dua hal yang mungkin bisa saya informasikan di sini saya mudah-mudahan Bapak Ibu sudah juga mendapatkan informasi ini sebelumnya pertama adalah perluasan pembelajaran tatap muka ini boleh dilakukan tidak hanya di zona hijau tapi juga boleh di zona kuning juga dibolehkan tentunya dengan protokol kesehatan sesuai dengan prosedur yang sudah ada lalu yang kedua ada kurikulum darurat ini dalam kondisi khusus yang kita terapkan pada saat ini ini untuk membantu kepada buru-buru sekolah-sekolah yang tadinya masih takut yang tadinya masih khawatir atau mungkin tidak tahu bagaimana membuat kurikulum itu lebih sederhana nah kurikulum darurat ini kita hanya mengunci KD-KD yang esensial yang kemudian bisa terus menjamin keberlangsungan nanti siswa belajarnya bisa berlanjut tidak tertinggal sehingga itu menjadi aman bagi siswanya dan gurunya juga merasa nyaman untuk melakukan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum darurat khusus untuk PAUD dan SD ini ada modul khusus untuk guru dan untuk SD ada modul khusus untuk orang tua dan bukan hanya muridnya saja sehingga ini yang dua jenjang yang paling bermasalah ini SD dan PAUD ini bisa terbantu untuk bisa dalam guru-gurunya dalam mengelola pembelajaran secara dalam kondisi PJJ pada saat ini dalam konteks implementasi pemantuan resiko karena COVID ini tidak pernah sama Bapak Ibu ada yang zonanya kuning jadi hijau atau kuning malah jadi merah dan sebagainya ini kan dinamikanya terus bergerak nah ini kita perlu berkoordinasi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah ini sangat penting dalam mengelola evaluasi pembelajaran tata penuka yang terjadi karena risiko-risiko COVID di daerah itu selalu berbeda-beda apabila ada indikasi dari daerah yang tadinya sudah aman jadi tidak aman ada risiko tingkat di daerahnya itu berubah maka satuan pendidikan itu wajib ditutup kembali kita harapkan dengan kurikulum darurat bisa memberikan dampak kepada guru kepada siswa dan kepada orang tua jadi bagi guru kurikulumnya lebih sederhana berkurangnya beban untuk dalam konteks mengajar fokus pada hal-hal yang esensial dan kesejahteraan sekososial jadi meningkat bagi siswa tidak terbebani karena gurunya sudah bisa menyederhanakan dituntutan untuk menuntaskan kurikulum juga membantu siswa jadi dan juga kesejahteraan sekososial siswa yang tadinya terbebani dengan banyak tugas itu bisa menjadi lebih baik lagi dan orang tua itu bisa mendampingin lebih baik terutama dengan ada modul-modul orang tua di pendidikan dasar dan kesejahteraan sekososial orang tua juga bisa menjadi lebih baik lagi jadi ini mudah-mudahan bisa mengurangi kendala yang dihadapi oleh guru orang tua anak selama masa pandemi lalu guru tidak dia lagi diharuskan untuk memenuhi beban kerja 24 jam tata poka dalam satu minggu jadi guru bisa fokus pada memberikan pembelajaran yang interaktif tanpa perlu merasa cemas mengejar pemenuhan jam kerja secara tatap muka penggunaan bantuan operasional sekolah ini juga bagian yang baik Bapak Ibu ini kita hanya menyampaikan bahwa kita ada bos yang bos afirmasi bos kinerja yang juga bisa di sekolah suasana terdampak ini juga kita berikan dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ada ini ada mungkin tiga hal ya pertama guru-guru Indonesia pada saat ini belajarnya luar biasa kita melakukan seri webinar di awal tahun ajaran ini partisipasinya sudah mencapai lebih dari 1 juta kalau secara sosial media lalu kemudian guru belajar yang saat ini sedang kita luncurkan ini dalam waktu 10 hari itu 100 ribu yang mendaftar pada saat ini 200 ribu yang belajar bagaimana mengimplementasikan kurikulum darurat ini luar biasa antusiasme dari guru-guru Indonesia dan yang terakhir adalah guru berbagi dimana ada platform guru-guru bisa mencari RPP kemudian saling kolaborasi semua jenjang semua mapel ini ada di sini yang digunakan sudah sampai 53 juta kali akses yang platform ini dan 200 ribu lebih pengguna aktif 41 ribu RTP 4.400 lebih artikel dan lebih dari 13 juta yang sudah download atau mengunduh dan ditambah dengan 500 aksi kolaborasi dimana guru-guru saling berkolaborasi untuk melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi secara kolaboratif dengan demikian ini beberapa model intervensi atau pelatihan guru yang kita coba lakukan dan modelnya sedikit berbeda dengan yang sebelumnya dengan lebih meningkatkan agensi dari guru-guru untuk bisa bergerak belajar berbagi dan berkolaborasi mudah-mudahan momentum COVID ini semakin menguatkan budaya belajar budaya berbagi dan budaya kolaborasi guru-guru Indonesia sehingga murid-murid Indonesia bisa semakin baik belajarnya terima kasih mohon maaf atas salah-salah kata dan kelebihan waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya kembalikan ke Pak Erwin silahkan Pak Pak Iwan pemaparan yang juga saya kira sangat komprehensif dan detail dan mudah-mudahan nanti mohon izin Pak Ditjen untuk materinya mungkin agar bisa di-share kepada seluruh peserta nanti bisa Bapak Ibu sekalian masih ada waktu sebelum menutup sesi pertama ini karena Pak Iwan juga ada kegiatan lain yang menunggu beliau tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita capture dari chat berangkali untuk satu peserta dari Ibu Wilda dari Distrik Jabar maka kami persilahkan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya pada forum ini namun karena waktu yang terbatas mohon langsung kepada pertanyaan silahkan Ibu Wilda terima kasih Pak Erwin baik Pak Bapak Dirjen yang saya hormati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam pertanyaan saya barangkali tidak terlepas dari pengalaman saya sebagai pengawas Pak saya dapat sekolah binaan sekolah-sekolah kecil yang siswanya kurang dari 20-30 begitu Pak persoalannya adalah guru-guru di sekolah tersebut kadang-kadang keluar masuk artinya tahun ini mereka ada tapi tahun berikutnya mereka tidak ada sehingga kualitas pembelajaran di sekolah itu menjadi tidak tidak apa tidak stabil demikian juga penguatan proses pembelajarannya peningkatan kualitas gurunya di sekolah-sekolah tersebut katakanlah kurang maksimal begitu Pak ini bagaimana dan kalau saya lihat ini banyak sekali sekolah-sekolah ini dan ini bagaimana kira-kira perbaikannya terhadap masalah ini barangkali Pak itu saja barangkali pertanyaan saja karena diminta singkat Pak terima kasih Bu Wilda atas pertanyaannya nanti mungkin ditampung dulu oleh anak sumber kita pertanyaan kedua untuk Pak Ferdi Aksa ini Pak Ferdi ya terkait dengan tadi jalan sistem pendidikan kita ke depan kira-kira dalam rancangan jadwal daftar legislasi yang tengah dibahas di badan legislasi kira-kira diharapkan kapan revisi undang-undang sistem kita ini bisa diberikan oleh pemerintah disampaikan oleh pemerintah kepada NPR sehingga kemudian bisa dilakukan akselerasi pembahasan jangan sampai kemudian revisi ini justru nanti molor dari wangkondukukan karena beberapa tahun ke depan kita juga akan banyak melakukan kegiatan-kegiatan sifatnya berkait dengan defense politik itu untuk Pak Redi Aksa pertanyaan yang ketiga ini disampaikan oleh Pak Redi Aksa jadi beliau seorang guru di SMKN 1 Sindang Barang Jawa Selatan beliau mengatakan saya melihat undang-undang SISNIKNAS ini belum memberikan perhatian optimal terhadap sekolah-sekolah di Pelosok bantuan-bantuan fasilitas bangunan arah terpraktek masih didasarkan pada jumlah siswa sedangkan bagi sekolah di Pelosok karena banyak kekurangan dari segi fasilitas ditambah dengan kondisi masyarakat yang belum memiliki semangat terhadap pendidikan menambah kesulitan pengembangan sekolah kondisi ini sangat dirasakan oleh kami yang berada di Pelosok bagaimana kemudian perhatian pemerintah dalam gegasan nanti revisi undang-undang SISNIKNAS baru itu untuk menespons permasalahan sekolah-sekolah di Pelosok begitu mungkin Pak Iwan dan mungkin juga Pak Ferdianse mungkin juga terkait dengan pertanyaan ini dan terakhir dari Ibu dari ini Ibu atau Bapak ya Ade Isma Nurfata sampai saat ini dari delapan standar pendidikan yang masih belum terrealisasi adalah standar serana-perasana standar pendidik dan standar Upaguru Honor yang belum jelas mohon penjelasannya dan itu mungkin Bapak-Ibu Bapak-Bapak Narasumber Pak Ferdianse dan Pak Iwan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan baik secara langsung kalau Ibu Wilda maupun dari beberapa penanya yang kami capture dari aplikasi dari chat Zoom ini kami persilakan Pak Ferdianse dulu mungkin untuk memberikan jawaban Pak ya baik terima kasih Pak Erwin kita sama-sama Adinda Iwan menjawab ya yang pertama jadwal kapan akan selesai tergantung dari pemerintah karena dari awal kami sampaikan bahwa revisi Undang-Undang SISIqnas itu melalui Menkumham Mendikbud minta itu adalah inisiatif dari pemerintah jadi kami menunggu sifatnya dan tapi bukan menunggu begitu saja tapi kami selalu mengingatkan sebagai mitra bahwa ayo nanti ini mulai dilakukan kalau gak mulai dibahas karena pengalaman kami kalau tidak segera nanti saya sependapat dengan Kang Erwin bahwa nanti ada agenda politik hari ini aja kan bulan Desember ada agenda politik Wilkada kemudian nanti 2023 Adindaiwan kita udah Oktober 2023 udah mulai kampanye lagi jadi saya khawatir kalau ini sampai lewat tahun 2021 bulan Juli itu takut tidak terselesaikan pembahasan revisi Undang-Undang SISIqnas karena ini sangat komplek karena apa yang menyangkut tadi kan perhatian seluruhnya adalah komponen masyarakat yang harus kita jadikan referensi untuk pembahasan nah yang kedua termasuk tadi yang menjawab yang perhatian kepada sekolah pelosok yaitu kan nanti ada yang kita masukkan yaitu mengenai perhatian pada satuan pendidikan yang sebenarnya sudah terjawab di beberapa pasal Undang-Undang SISIqnas hanya memang perlu penegasan supaya nanti secara regulasi itu ada di Undang-Undang bukan di bawah Undang-Undang tapi prinsip juga adalah yang harus kita tegaskan kembali yang kedua terkait dengan SNP memang ini menarik standar nasional pendidikan yang ada delapan empat yang terkait erat ataupun punya korelasi terhadap kurikulum dan empat lagi yang tidak ataupun tidak katakan tidak ada tapi relatif kurang dari korelasi terhadap kurikulum yang empat itu yang disampaikan oleh para penanya Kang Edwin intinya adalah standar nasional pendidikan ini harus juga dilihat dengan situasi dan kondisi makanya kami dari awal semenjak dari dahulu bukan saja pada pada era sekarang yaitu eranya Mas Nadiem tapi pada era terlalu ketika kita membawa standar nasional pendidikan seyogliannya harus melihat juga situasi dan kondisi dan kemampuan kita jangan kita membuat standar tapi yang bakal tidak tercapai buat apa kita bikin standar atau dengan kata lain katakanlah kalau kita untuk mencapai sebuah target katakanlah ada sebuah standar tapi yang kira-kira kita bisa mencapai 70% tapi ini jangan sampai membuat standar tapi kita hanya bisa mencapai 20% buat apa standar itu dibuatkan nah ini juga harus ada batasan-batasan untuk membuat standar ini dalam artian satu waktu standar ini akan tercapai dalam waktu kurun waktu berapa lama karena dalam konteks yang kemarin baik itu standar proses standar kompetensi kelulusan standar isi standar penilaian standar standar pendidikan semuanya itu kan tidak ada batasan waktu bahwa standar ini akan dicapai dalam waktu kurun waktu kapan inilah yang memang harus juga di kritisi kita bersama yang kedua supaya singkat berbagi pada Agenda Iwan Sahrir yaitu berkaitan dengan dana dan bagaimana dukungan SDM dana dan bagaimana dukungan SDM untuk mencapai standar tersebut misalnya bicara standar nasional pendidikan berkaitan dengan sarpres yang harus diperbaiki misalnya yang rusak berat misalnya 200 ribu ruang kelas perlu RKB 400 ribu ruang kelas tapi anggarannya cuma 3 triliun tidak akan mungkin walaupun ditambah DAK juga tidak mungkin nah inilah yang memang harus dicermati termasuk SDM yang mengurusi itu siapa yang menginventarisasi siapa yang memetakan bagaimana memulainya dan siapa yang harus dimulai dulu itu kan juga harus dibuat nah ini kepentingan kami adalah disitulah peta jalan harus dibuat dan segera diselesaikan untuk mencapai mewujudkan sesuai dengan amanah presiden SDM unggul jadi bagaimana SDM unggul bisa terjemahkan yaitu apabila kita juga mempunyai benchmark-benchmark tertentu dengan SDM yang diperlukan dan anggaran tentu banyak variable lain nanti kita gunakan saja beberapa mengundang ahli-ahli yang lebih kompeten untuk menyusun rensa ini tapi tolong ribatkan seluruh komponen masyarakat dan DPR karena kita bagian daripada makhluk sosial terima kasih baik atau Nuhun Pak Reni atas jawabannya langsung Pak Iwan silahkan baik terima kasih Perwin Pak Perlianca pertama ini tentang ini ya guru keluar masuk atau ini ada atau ini tidak ada memang saya melihat data ini saya minta waktu itu memang ada sekitar 47 ribu sekolah di Indonesia ini yang kekurangan dalam konteks guru dan 40 ribu itu sekitar 40 ribuan itu justru bukan di daerah-daerah yang terkelosok justru ada di daerah-daerah yang non-3T dimana gurunya harus melakukan multi-subject mengajar berbagai mapel dan berbagai jenjang pada saat yang bersamanya karena kekurangan guru ini ditambah jumlah yang selalu koloktuatif dari tahun ke tahun nah ini sebenarnya nyambung dengan nanti yang bagian ketiga yang tentang standar tadi yang menurut saya itu kayaknya pesannya lebih ditekankan kepada selain salah perasanan tentang guru honorer ya Pak Erwin jadi gini Bapak Ibu dalam melakukan penyelesaian masalah guru ini kita harus melihat secara big picture-nya ini tata kelola guru ini kita mau seperti apa karena itu tujuan utamanya itu yang pada saat ini sedang kacau itu menurut saya adalah supply dan demand yang gak seimbang jadi demandnya seperti apa supply-nya itu gak nutupin gitu ya atau gak gak lebih targeted nah untuk bisa mencapai keseimbangan atau ekilibrium antara supply dan demand ini ada banyak faktor dan yang salah satunya disini adalah dengan sekolah-sekolah yang ada bagaimana kita bisa menyelesaikan supply atau demand yang ada misalnya guru-guru yang atau sekolah-sekolah yang guru-gurunya mengajar multi-subject atau multi-grade karena kekurangan guru yang tadi keluar masuk kalau menurut tadi dari Ibu Wida ya dan yang pertanyaan ketiga tadi nah disini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan adalah daerah pada saat ini kita sedang menunggu nih bahwa tahun depan ini akan ada seleksi guru P3K untuk guru-guru honorer dan yang sudah lulusan PPG yang kita tunggu saat ini adalah daerah-daerah mengajukan formasi kebutuhan ini yang karena Kemendikbud tidak bisa walaupun kita punya data daerah mana yang kekurangan guru daerah mana yang apa sekolah-sekolahnya butuh dan sebagainya itu ada datanya di Kemendikbud karena kita ada pusat data gitu ya namun Kemendikbud tidak memiliki otoritas karena ini ini harus ini dialognya kan dialog dengan Kementerian Pan-RB dengan Kementerian Keuangan dengan BKN gitu ya dengan Kementerian Dalam Negeri nah ini perlu dilakukan nah kita secara regulasi tidak bisa menentukan kita akan melakukan pembunuhan kebutuhan guru disini gak bisa karena formasi itu dari Pan-RB tetap ingin itu dari daerah karena itu sekarang dari kebutuhan yang sebenarnya ada ini belum sampai 50% yang kita udah coba untuk terus komunikasikan supaya daerah mengajukan formasi kebutuhan guru jadi sehingga Bapak-Ibu guru itu bisa bisa terlihat bahwa ini yang kita butuhkan dan kemudian secara anggaran itu anggaran sudah disekir di pusat jadi daerah sebenarnya gak usah khawatir tinggal mengajukan formasi sehingga bisa kemudian ini titip ya terutama Bu Wida ini di Jawa Barat mudah-mudahan sudah melakukan ini dan ini kemudian bisa kedepannya pertama untuk kita melakukan seleksi dari guru honorer dan guru-guru yang sudah lulus PPG yang sayang yang katanya juga sebagian susah untuk diangkatnya tapi dengan adanya formasi ini dan seleksi ini nanti mudah-mudahan ini bisa menyelesaikan secara bertahap tapi secara sistematis gitu ya kebutuhan-kebutuhan guru yang ada di Indonesia di seluruh pelosok Jawa Barat by the way Ibu juga cukup cukup ini walaupun ini di daerah Jawa Barat yang dekat sama Jakarta tapi angkanya cukup banyak ini sebenarnya nah ini formasi ini mohon diajukan soalnya kalau formasi tidak diajukan ya kami gak bisa kemudian ke PAN-RB gak bisa untuk mengatakan bahwa kita akan melakukan seleksi di situ jadi kerjasama dari semua pihak dan ini gak usah khawatir anggarannya karena udah udah adu-adu secure anggarannya tinggal diajukan formasi ini bisa dilakukan lalu dalam konteks sekolah daerah 3T dan lain sebagainya ini memang sekolah ini kita perlu untuk lebih mensinergikan hubungan pusat dan daerah karena otonomi daerah dalam pelaksanaan operasional sekolah apa yang kemudian menjadi kebutuhan tata laksana dan segala macam termasuk pemenuhan standar-standar tadi itu memang harus terpantau terpantau kan gak mungkin langsung itu semuanya langsung ada di pusat jadi karena itu sinergi dan kolaborasi perlu kita kuatkan sesuai dengan nanti undang-undang 23-2014 tentang pusat dan daerah ini perlu untuk diturunkan secara lebih ini juga secara regulasi secara lebih clear lagi jadi sehingga sinergi dan kolaborasi ini bisa semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi kepada sekolah-sekolah kepada anak-anak murid kita yang ada di seluruh daerah karena tanpa itu ini gak gak bisa untuk otonomi itu kan itu memang hal yang realitas yang harus kita jalanin dalam sistem tata kelola pendidikan di Indonesia nah karena itu ini yang secara regulasi pun undang-undang 23-2014 ini sangat penting untuk diturunkan untuk mewujudkan tata laksana sinergi kolaborasi pusat dan daerah yang semakin baik demikian Pak Erwin terima kasih baik keturunun Pak Erwin selalu kecil dan tenaga kepentingan dan tadi juga Pak yang sudah menyampaikan jawaban mohon sebetulnya mungkin masih banyak pertanyaan dari para peserta tapi karena waktu yang terbatas dan Bapak juga ada aktivitas tugas yang selanjutnya tidak bisa dikenjalkan terima kasih atas kehatiran Bapak-Bapak pada forum ini dan mungkin sedikit sebagai kesimpulan bahwa sebetulnya pemerintah dan DPR sudah sepakat kelihatannya memang untuk segera melakukan aktivitas terkait dengan undang-undang sistikas dan kemudian nanti pada saat pelaksanaannya menggunakan metode Omnibus Law diharapkan itu juga bisa kemudian menyinergikan berbagai regulasi perundangan lain terkait dengan bidang pendidikan ini dan terakhir mungkin saya ingin mengutip pertanyaan pernyataan dari salah seorang tokoh pendidikan kita Pak Anies Maswedan beliau seperti jadi pendidikan beliau mengatakan bahwa kurikulum berubah tidak otomatis kualitas pendidikan meningkat namun jika kualitas guru meningkat maka kualitas pendidikan dipastikan akan meningkat jadi guru adalah kunci untuk memanjukan pendidikan kita Bapak Ibu sekalian itu dari sesi pertama sebelum kita ke sesi kedua saya ingin mempercilahkan dulu Pak Dr. Haji Sodik Mujahid untuk menyapa Pak Niesin dan Pak Ferdi Angsa Pak mungkin karena tidak bisa bertemu secara bisik silahkan Pak Sodik terima kasih Pak Erwin Pak Ferdi Angsa ini adalah suhu di Komis 10 Kang Ferdi Angsa terima kasih atas waktu kesempatan pencerahannya dan juga kepada Pak Dirjen Kang Iwan Syahrir Pak Iwan saya juga titip Pak Sodik ini Darul Hikam terus maju kita terus berkolaborasi pokoknya jangan menyerah saya selalu senang ketemu dengan sebenarnya saya sudah sering dengar tapi mudah-mudahan bisa berkunjung juga terus berinovasi kami apresiasi dan kita terus kuatkan rapatkan barisan untuk pendidikan ini terima kasih siap Pak Dudung Pak Cecep Assalamualaikum 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 In live ya Pak Terima kasih Baik Baik Bapak Atun Hun Pak Sodik tadi sapaan Bapak kepada dua narasumber baik kami langsung saja kelihatannya ke sesi kedua dan mudah-mudahan ini semakin mengelaborasi apa yang tadi sudah menjadi pengantar dari baik dari suara legislatif maupun juga dari suara dari pemerintah dan kali ini untuk melangkapi elaborasi kita terkait dengan usuh terkait dengan upaya kita untuk bisa melakukan revisi terhadap undang-undang sistem pendidikan nasional ini hadir sudah hadir tiga pembicara yang sangat kompeten saya kira yang pertama nanti akan berbicara Pak Dudung Nurullah KMPD beliau adalah kedua dari pengurus besar Persatuan Guru Republik Indonesia beliau nanti akan memaparkan materi terkait dengan realitas pendidikan Indonesia dan aspirasi guru tentu dengan kapasitas beliau sebagai ketua umum PBPGRI saya kira nanti suara guru akan diartipulasikan jika kemudian bisa betul-betul memuarkan hasil yang terbaik dan itu kemudian terakomodasi dalam rancangan revisi undang-undang Sistiknas ke depan yang kedua yang kedua yang kedua nanti pembicara adalah Bapak Profesor Dr. Cetak Darmawan SPDSH SIPM SIMH beliau adalah ketua dari atau direktur dari Ceku dan juga guru besar dari Universitas Pendidikan Indonesia beliau nanti juga akan memaparkan bagaimana kemudian petajalan pendidikan ke depan ini dengan menggunakan model omnibus law sehingga kemudian bisa mengenergikan berbagai perundang yang saat ini tersebar yang terpecat dalam berbagai undang-undang padahal nuansanya adalah terkait dengan aspek pendidikan dan last but not least terakhir nanti tidak kalah pentingnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Menjahit MSC beliau adalah anggota Baleg dari DPR RI dan juga Ketua Yayasan Pendidikan Perguruan Darul Hikam beliau ini sosok yang komplet selain seorang pendidik seorang juga yang bergerak di bidang pendidikan beliau juga adalah salah seorang legislator kita sehingga diharapkan nanti bisa muncul pemikiran-pemikiran yang semakin melengkapi apa yang kita harapkan dari forum virtual ini saya kira langsung saja saya mempersilahkan kepada Pak Wudung untuk menyampaikan pemaparannya namun sebelumnya saya ingin membacakan dulu berikutnya beliau nama lengkap Pak Dudung Nurullah Koswara beliau menempuh pendidikan SD sampai SMA di Kabupaten Tasimalaya dari Periangan Timur kemudian menempuh pendidikan diploma timpia dan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia kemudian beliau menempuh pendidikan doktoral di S2 Magister dan doktoral di Universitas Sepakuan Bogor pengalaman kerja dan organisasi sangat lengkap beliau dari dosen kemudian juga guru dari guru dan kemudian dosen kemudian juga ketua NGMP di kota Sukabumi ketua angkatan jurusan cerah UPI kemudian juga berbagai organisasi yang beliau temuni sampai saat ini ini beberapa pengalaman kunjungan ke luar negeri dari Australia Singapura Malaysia dan beberapa negara Asia negara lainnya kemudian ini prestasi beliau beliau adalah salah seorang guru inspiratif dua kali berturut-turut yang pertama nominator tahun 2017 dan kemudian tahun berikutnya beliau menjadi pemenang dari guru inspiratif kemudian juga ternyata beliau seorang arranger seorang pengarang lagu dan nampaknya beliau memang juga memiliki fashion pada bidang seni dan ini beberapa buku yang beliau tulis baik kami persilahkan Pak Dudung untuk menyampaikan pemaparannya dan sekali lagi mohon maaf kalau kemudian harus saya bakasi hanya 20-20 menit ya Pak karena waktu kita yang terbatas sampai menjelang gemak dan gugur nanti bangga kami persilahkan Pak Dudung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam acara yang luar biasa kemudahan semuanya bisa mendapatkan sesuatu bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk pengembangan diri kita terima kasih Kang Erwin Kustyaman moderator yang luar biasa dan baginya tadi sahabat-sahabat kita yang dikenal Rasumber Pada Hari ini Bapak Betian Sang dari DPR RI Komisi 10 yang sering saya serat apa yang beliau lontarkan selalu menjadi pengetahuan beberapa kali bertemu dengan beliau kemudian Bapak Sodik Mujahid luar biasa beliau juga Ketua Yayasan Darul Hikam juga sering saya serat pengetahuan dari beliau luar biasa kemudian tadi juga Bapak Dirjen Iwan Sahril yang memaparkan tentang kebijakan-kebijakan di Dirjen Pendidikan kemudian kakakku Profesor Cecep Narmawan Guru Besar UPI yang senantiasa saya pun belajar dari beliau kemudian semuanya sehat selalu dan terus berkhidmat walaupun secara maya semoga apapun yang terjadi di dunia pendidikan adalah sebuah proses merangkak muncul lebih baik sahabat semua saya mewakili organisasi profesi guru jadi yang saya sampaikan tentu tidak sangat akademis yang saya sampaikan tidak sangat intelektual tapi yang saya sampaikan cenderung kepada ada hal-hal yang praktis hal-hal yang terjadi di sekitar guru terjadi di sekitar dunia pendidikan sahabat semua kalau kita lihat realitas pendidikan kita begitu banyak dinamika yang mesti ditertibkan begitu banyak dinamika yang masih berproses menuju lebih baik yang pertama terkait kompetensi guru suara saya jelas ya jelas Pak yang pertama terkait kompetensi guru jadi kompetensi guru ini sering menjadi wacana yang cukup menarik terkait dengan hasil uji kompetensi guru yang mayoritas guru di stigma tidak lulus uji kompetensi guru 2015 2016 2017 mayoritas guru tidak lulus di dalam koran pikiran rakyat saya menulis bukan membela guru jadi pemerintah saat itu salah bukan salah saya memberikan masukan pemerintah saat itu menguji UKG itu dari kompetensi profesional tetapi kompetensi pedagominya hanya 30% jadi idealnya kalau nanti ada uji kompetensi guru lebih kepada uji kompetensi pedagogi persentasinya lebih besar jadi saya memperdebatkan tentang hasil uji kompetensi guru ya guru kita masih harus meningkatkan kompetensinya tetapi alat ukur uji kompetensi yang persentasinya diperdebatkan itu bisa menyudutkan guru-guru sehingga mayoritas guru tidak lulus di dalam kompetensi kompetensinya di hasil UKG kemudian yang kedua terkait dinamika guru honorer sampai detik ini tidak pernah selesai terkait dinamika pahit getir guru honorer atau guru non-PNS baik itu yang ada di internal yayasan atau guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri guru itu adalah profesi terhormat guru adalah profesi yang mulia namun faktanya di lapangan pahit getir terjadi di kehidupan para guru terutama guru-guru honorer dan ini belum pernah selesai sampai sekarang bahkan guru-guru honorer yang ikut seleksi P3K tahun 2019 bulan Februari sampai detik ini pun sampai detik ini pun belum selesai permasalahan padahal sudah lolos seleksi prefresnya sudah sudah keluar tapi eksekusinya belum selesai malah yang keluar adalah hasil seleksi ECPS yang baru kemudian yang ketiga terkait infrastruktur di dunia pendidikan tadi ada sahabat kita yang bertanya terkait infrastruktur juga ini luar biasa di dalam 8 standar nasional pendidikan tadi betul ada kritik pertama terkait tenaga pendidikan kemudian terkait sarana dan prasarana ini infrastruktur dan tadi terkait pembiayaan pembiayaan itu kan ada pembiayaan investasi pembiayaan personal dan ada pembiayaan operasi ini terkait infrastruktur nyatanya di setiap sekolah ini terjadi keragaman infrastruktur yang sangat ekstrim sekolah mewah di tengah kota sekolah negeri ternama di tengah kota akan sangat berbeda dengan sekolah nepet kesawah di pinggiran yang siswanya sedikit yang bangunannya mau roboh yang gurunya pun tadi kata sahabat kita keluar masuk ini satu derita di dunia pendidikan kita terkait berhubung dengan infrastruktur terkait politisasi guru tidak pernah lepas guru ini menjadi entitas yang dipolitisir mulai daripada bupati kepala daerah bupati wali kota dan gubernur itu terindikasi mempolitisasi entitas guru kemudian selanjutnya ini sebaran guru ini sebaran guru juga tidak ideal guru menyemut di kota guru lebih banyak di wilayah tertentu sementara di daerah-daerah tertentu yang lebih membutuhkan layanan layanan guru hebat gurunya jarang dan tidak ada bahkan keluar masuk makin terpinggirkanlah layanan pendidikan di daerah-daerah tertentu karena sebarannya bermasalah kemudian selanjutnya LPTK lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan kadang-kadang bisa jadi ada lembaga pendidikan yang sangat industrial tidak terlalu melihat lulusan yang penting profit yang penting meluluskan yang penting mata pencaharian padahal lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan ini adalah berbeda dengan lembaga pendidikan tinggi lainnya karena ini menyangkut layanan anak-anak yang akan menghuni masa depan kemudian terkait administrasi guru hampir semua guru mengatakan administrasi ini terlalu ribet sehingga Presiden Jokowi mengatakan tolong disederhanakan administrasi guru yang penting bagi guru bukanlah administrasi semata tetapi bagaimana dia dekat dan bagaimana dia akrab dengan anak didi administrasi jangan terlalu menjadi dikatakan dikatakan Sepertinya sinyal Pak Dudung ya Soalnya gambarnya Enggak bergerak Pak Dudung Pak Dudung bisa mendengar Pak Kakak Kakak Minyum dulu Suaranya ada Tadi sempat hilang Sekarang sudah ada Pak Tadi sampai karir guru Suaranya hilang Pak Ada suaranya ada Pak Tadi sampai karir guru Jadi Rotasi Karir guru ini pun masih bermasalah Kadang-kadang Guru yang punya relasi dalam tanah petik Relasi tertentu dia bisa Berkari lebih baik Tapi guru berprestasi Guru-guru yang benar-benar hebat Kadang tidak teraudit Sehingga karirnya terganggu Kemudian selanjutnya Organisasi guru Organisasi profesi guru pun Ini masih harus dibenahi Begitu berjamur Organisasi profesi guru Sehingga seolah-olah guru ini terpecah Jadi terjadilah Terjadilah kompetisi Bahkan ada kompetisi yang Idealis kompetisi sehat Organisasi guru pun harus dibenahi Guru harus berdaya dengan organisasinya Kemudian perlindungan profesi guru juga Dan seterusnya Sahabat semua Kemudian kalau kita berbicara tentang Kalau kita berbicara tentang Pendidikan karakter Kemudian kita berbicara tentang Ini selainnya masuk ya Silahkan Kalau kita berbicara tentang Kementerian Pendidikan Ada fokus ke literasi Numerasi dan karakter Faktanya Di lapangan terjadi perdebatan Ketika pendidikan karakter itu Menjadi hal yang sangat penting Tetapi Di lapangan terjadi Kondisi yang berbeda Pendidikan karakter itu Ditekankan di pendidikan dasar Kemudian makin renggang Kependidikan menengah Kemudian diperguruan tinggi Lebih kepada intelektualitas Namun faktanya Faktanya di dunia pendidikan kita Anehnya Yang lebih memiliki fasilitas Yang lebih memiliki kesejahteraan Justru Cenderung Mohon maaf Di pendidikan tinggi Jadi Betapa berbeda Kesejahteraan Antara guru Di pendidikan dasar Guru TK SD SMP Dengan guru SMA Misalkan Jadi idealnya Pemerintah harus memahami Lebih memfasilitasi Bahkan bila perlu Gaji guru SD Lebih besar daripada Gaji guru SMA Ataupun dosen Bila perlu Seperti itu Kode kerasnya Kenapa? Karena tugas guru pendidikan dasar Jauh lebih berat Karena pendidikan karakter itu Adanya di sana Pendidikan-pendidikan awal Itu adanya di pendidikan dasar Kemudian Kalau kita berbicara Tentang wajah Tata kelola pendidikan kita Ini gambar kritik saja Jadi seolah-olah Kita ini Bagaikan hamster Kita berlari-lari Dulu dari sentralisasi Kemudian Desentralisasi Kemudian sekarang Wacana sentralisasi Berputar-putar Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Kemudian keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Kemudian 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah Seolah Dalam satu sisi Dalam satu sisi Memang Mau membagi Tata kelola pendidikan Yang lebih baik Tapi di sisi lain Bupati Wali kota Gubernur Kadang-kadang Mempolitisasi Bagaimana kemudian Dunia pendidikan Dan Entitas pendidikan Di dalamnya Terutama misalkan Pengangkatan Kepala sekolah Kemudian Formasi para guru Ini bisa terjadi Politisasi di lapangan Sehingga Dunia pendidikan ini Bagaikan Berputar-putar Sentralisasi Desentralisasi Seolah-olah Ada sesuatu yang Tidak beranjak Ini satu kritik Bagi kita semua Kemudian Sahabat semua Idealnya Saya punya Diskusi dengan Kawan-kawan Ada tiga Entitas yang Sangat penting Di negeri ini Ini menyangkut Pertahanan negara Pertahanan negara Itu ada di TNI Ini kedaulatan Wilayah kedaulatan kita TNI yang jaga Kemudian Ketertiban masyarakat Di internal masyarakat kita Polisi yang jaga Tetapi SDM Unggul Indonesia Maju Itulah sesungguhnya Sumber daya Manusia Dan itulah Pertahanan Pertahanan terhebat Di sebuah negara Itu Tidak hanya polisi Tetapi Pertahanan terhebat Adalah Sumber daya manusia Maka Guru adalah Aktor utama Yang Berkontribusi Terhadap Pertahanan negara Maka Mengapa tidak Guru Desentralisasi Sehingga Guru diatur oleh Negara Guru Desentralisasi Agar Tidak ada lagi Diskriminasi Tidak ada lagi Keberagaman Kesejahteraan Kadang-kadang Dengan alih kelola Ada Kota yang lebih Sejahtera gurunya Ada provinsi yang Lebih Terdiskriminasi Ada juga yang Wilayah provinsinya Bagus Kota kabupatenya Bermasalah Ini sebuah dinamika Pasca alih kelola Terkait Wacana Sentralisasi Dan Desentralisasi Kemudian Panitia Meminta saya Untuk berkomentar Terkait Kedijakan Pemerintah Berhubungan dengan Era pandemi Sahabat semua Jangankan sekolah Jangankan guru Jangankan yayasan Pemerintah saja Itu cukup gagap Menghadapi Pandemi Corona Bahkan dulu Awalnya SK Empat Menteri itu kan Sekolah dibuka Di zona Hijau Berubah Kemudian di zona kuning Dan ini sangat spekulatif Menurut saya Jangan-jangan nanti berubah Di zona orang Jadi Sahabat semua Kebijakan Masa pandemi ini Memang Tidaklah sempurna Karena semuanya pun gagal Ini proses adaptasi Dan harus kita malumi Kemudian Terkait Penetapan AKM AKM ini Adalah mengukur Terutama literasi Dan numerasi AKM Adalah bagian Dari asisme nasional Jadi AKM ini pun Di kalangan pendidik Di kalangan guru Di sekolahan Belum seutuhnya Dipahami secara Substantif Dan dipahami secara Operasional Ini masih dalam proses Penggalian Mudah-mudahan Dalam waktu yang cepat Kita bisa lebih Memahami tentang AKM Karena AKM bagian dari Asisme nasional Dulu ada UN Sekarang ada AN Ini pun terjadi Perdebatan Kemudian Penyederhanaan kurikuler Penyederhanaan kurikuler Itu niatnya Sangat bagus Jadi orang banyak Berbicara Ini pendidikan Di Indonesia Anak-anaknya Dalam tanah petik Menjadi korban Terlalu banyak Mata pelajaran Anak Membawa tas Dengan sejumlah Muku dan seterusnya Sehingga Kurikulum perlu Disederhanakan Setuju PGRI sangat setuju Dengan penyederhanaan kurikulum Tetapi Penyederhanaan kurikulum Harus sangat Sosialatif Harus sangat Terus sosialisasikan Tersimulisasikan Dengan baik Sehingga Tidak melahirkan Kegaduhan dan kontroversi Hal yang terbaru adalah Kemarin Sempat gaduh Terkait dengan Mata pelajaran Sejarah menjadi Mata pelajaran Bilihan Kemarin Sempat seperti itu Padahal di Nawacita Di Nawacita kita sudah jelas Bahwa Mata pelajaran Sejarah dan Kewarga negaraan Itu sangat Sangat penting Jadi dua mata pelajaran ini Kewarga negaraan dan pelajaran Sejarah Adalah pelajaran yang Diamanahkan oleh Presiden di dalam Nawacita Ketika pelajaran Sejarah menjadi Pelajaran pilihan Ini identik dengan Menggeser pelajaran Sejarah Dari pelajaran yang Strategis Untuk nasionalisme Nilai-nilai Kebangsaan Heroisme Digeser menjadi Pilihan Padahal pendidikan Karakter itu Sesungguhnya Bersaudara Atau kopal Dengan pendidikan Sejarah Kemudian Selanjutnya Upaya pemerintah dalam meningkatkan Kepotensi guru Guru penggerak Saya setuju Kementerian OK Telah memfasilitasi Mewadahi Guru-guru yang Punya agresivitas Punya Keinginan berekspresi Lebih hebat Dengan guru-guru penggerak Saya setuju Apresiasi Dan ini Rekomendasinya Dari kami ini Setidaknya Kalau kita baca Apa yang menjadi Harapan para guru Setidaknya ada tiga Ini di era Merdeka belajar Di era sekarang Guru ada Tri merdeka Pertama Merdeka kompetensi Selain pemerintah Harus Memfasilitasi Beragam Beragam hal Terkait peningkatan Kompetensi guru Ya guru pun Bergerak perlahan Atau ada juga yang cepat Meningkatkan kompetensi dirinya Jadi yang pertama Merdeka kompetensi Setiap guru Harus punya Kompetensi Dan kualitas luar biasa Yang kedua Merdeka finansial Guru merdeka Itu terkait Selain kompetensi Juga terkait Kemerdekaan finansial Keluarganya Tidak mungkin Guru honorer Dengan gaji Tiga ratus ribu Lima ratus ribu Harus memerdekakan Harus mencerdaskan Anak didiknya Sangat tidak mungkin Jadi merdeka finansial Merdeka kompetensi Ini dua hal yang sangat penting Plus satu lagi Merdeka apresiasi Setiap guru Harus mendapatkan Apresiasi dan pelindungan Ini tertera di dalam Undang-undang guru dan dosen Nomor 14 tahun 2005 Ini wajib Jadi tri merdeka Bisa melahirkan Indonesia lebih maju SDM unggul Indonesia maju Dengan ini Dan ada tiga hal Yang tidak boleh coba-coba Yang pertama Ini ada iklan Buat anak Coba-coba Anak adalah Harta termahal Kekayaan termahal Di negara manapun Bahkan di negara-negara sekuler Negara itu Apa Anak itu diambil oleh negara Anak sudah Bukan milik orang tuanya lagi Ketika tidak terasur dengan baik Anak milik negara Yang kedua Guru Jangan coba-coba kepada guru Karena guru adalah Aktor Karena guru adalah Pelayan masa depan bangsa Melalui anak didi Dan yang ketiga adalah Pendidikan Tiga hal Jangan coba-coba Anak Guru Pendidikan Artinya Harus menjadi prioritas Jangan menjadi proyek semata Tapi ketiganya adalah Proyek kebudayaan Bukan proyek-proyek Seperti biasa Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih Mohon maaf Kalau ada yang tidak Berkenan Dan ada gangguan Semoga kita bisa berdialog Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pemaparan yang Saya kira sangat Jeras Terang beneran Implementatif Dan memang Menunjukkan realitas Yang Sesungguhnya Di lapangan Seperti itu Dan memang itu Sudah menjadi sebuah Kedicayaan Karena Pak Guru ini adalah Ketua Umum PP-PKRI Jadi artinya memang Apa yang disampaikan Itu adalah aspirasi Yang nyata Muncul dari akar hubut Terkait dengan Eksitensi para guru ini Nah mudah-mudahan Ini juga kemudian Bisa ditangkap Secara Akademis Dan ini kemudian Menjadi Tugas dari Pak Cewat sekarang Yang akan menjadi Pembicara Kedua Yang akan Memaparkan Tentang Petajalan pendidikan Kita dalam Kaitannya dengan Usulan Untuk Merevisi Undang-Undang Sistiknas Agar kemudian juga Bisa Menggunakan Metode Omnibus Law Dan dengan demikian Diharapkan kemudian Semua Undang-Undang Perundangan Pendidikan itu Berada dalam Satu Teknik Dan Kemudian bisa Sinergi Sebelum Prop Cewan Menyampaikan Pemaparannya Saya ingin Membacakan dulu Kurikulum Vitae beliau Beliau adalah Profesor Doktor Cocep Darmawan SPD SIP SIM AMSI Jadi beliau Memang memiliki Background Keilmuan yang sangat Buat di bidang Politik Hukum Dan juga Pendidikan Jadi sangat Lengkap Sehingga Kemudian Beliau juga Kemudian Banyak berkiprah Terutama Dalam Memberikan Usulan-usulan Pemikiran-pemikiran Akademik Terkait dengan Penyusunan Undang-Undang Kita Di tiga bidang itu Di Aspek pendidikan Hukum Dan Kualitas Hukum Dan pendidikan Beliau adalah Juga Selain guru besar Di Universitas Pendidikan Indonesia Beliau adalah Direktur dari CQ Center For Educational Quality Improvement Yang merupakan Bagian Kelembagaan Dari Yayasan Pendidikan Dan Rolikam Ini Dan Saya kira Keberadaan Lembaga ini Sangat penting Rata Kaitannya Dengan Upaya Terus-menerus Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan Kita Dan Salah satunya Kemudian Diwujudkan Dalam Diskusi Virtual Kita Kali ini Silahkan Dilihat Pengalaman Kerja Beliau Kemudian Beliau Menjadi Sekretaris Pengurus Pergubi Beliau adalah Sekretaris Tua Dan Sekarang Pengurus Ketua Harian Di Jawa Barat Ketua Harian Kemudian Beliau Aktif Juga Juga Di Lemhanas Sebagai Pengajar Kemudian Menjadi Tim seleksi Dari KPU Jabar Kemudian Juga Jabatan Beliau Pada Selain berikutnya Mungkin bisa Dilihat Banyak Yang Apa Kemudian Banyak Aktif Di berbagai Organisasi Dan Sekiranya Dengan Background yang Demikian Mudah-mudahan Prop Cewan Dan Salah Satu Hal Yang Juga Mungkin Bisa Disampaikan Disini Adalah Kontribusi Beliau Yang Cukup Signifikans Dalam Mengeluarkan Klaser Pendidikan Sektor Pendidikan Dari RUU Cipta Kerja Yang Kemarin Memang Menuhi Kontroversi Setidaknya Setengah Jalan Sudah Dicapai Tidak Memasukkan Pendidikan Dalam Regulasi Yang Sebetulnya Sangat Bernuansa Bisnis Sangat Bernuansa Ekonomi Dan Sebetulnya Bertelak Belakang Dengan Filosofi Pendidikan Sebagaimana Yang Kita Senggung Di Sesi Awal Tadi Pak Prop Cewan Untuk Menyampaikan Pemapalannya Terkait Dengan Materi Tajalan Pendidikan Kita Dalam Kaitannya Dengan Revisi Undang-undang Sistiknas Dengan Metode Om Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ba'alamin Allahumma Suli Alaih Sayyidina Muhammad Wa Alim Muhammad Bapak Ibu Al-Khusus Pak Sodik Ijahid Yang kami Hormati Pak Dudung Yang Kalau Masih Ada Pak Dirjen Dan Dari Komisi 10 Serta Hadirinya Berbahagia Al-Khususus Kang Erwin Pengantarnya Bagus Sekali Dan Insyaallah Dimuat Di PR Siap Pak Mau di Amnute Pak Sudah Ya Tadi Rasanya Sudah Amnute Sudah Sudah Oke Saya Mencoba Membuat Sedikit PPT Bahan Untuk Diskusi Kali Ini Jadi Sebetulnya Kan Sisdiknas Kita Itu Walaupun Namanya Sisdiknas Sistem Tapi Di dalamnya Belum Seutuhnya Menjadi Sebuah Sistem Kenapa Karena Tadi Pak Diansa Menyebut Ada Berapa Ada Sembilan Ada Tujuh Apa Sembilan Setidak-tidaknya Saya menyebut Beberapa Misalnya Walaupun Undang-Undang Sisdiknas Tapi Ada Undang-Undang Yang Juga Atur Pendidikan Undang-Undang Guru Dosen Undang-Undang Pendidikan Tinggi Kemudian Ada Undang-Undang Pesantren Yang Di Daratnya Juga Ada Pendidikan Ada Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Dan Lain-lain Nah Kan Sejatinya Sisdiknas Itu Harusnya Menjadi Sebuah Undang-Undang Induk Atau Cornerstone Batu Penjuru Bagi Semua Regulasi Pendidikan Di Indonesia Makanya Saya Nulis Di Berbagai Media Ya Termasuk Di Pikiran Rakyat Kompas Dan Beberapa Media Lain Soal Bagaimana Membentuk Sisdiknas Model Omni Buslaw Saya Suka Dikritik Kalau Menyebut Omni Buslaw Karena Ternyata Itu Bahasa Latin Jadi Kawan-kawan Saya Dari Rumania Itu Yang Sudah Di WNP Kan Jangan Omnibus Loh Omnibus Loh Ya Oke Kan Itu Bahasa Latin Seperti Katanya Apa Kata Komlun Harusnya Dibacanya Cumlaude Tetapi Orang Indonesia Biasa Komlun Padahal Itu Salah Harusnya Cumlaude Menurut Salatin Nah Ini Koreksi Hanya Buat Kita Hal Ketir Nah Kedua Di masyarakat Kita Menganggap Bahwa Omnibus Law Itu Dianggap Undang Undang Awalnya Kan Gitu Kita Gak Setuju Dengan Undang Omnibus Law Ya Gak Ada Undang Undang Omnibus Law Omnibus Law Itu Metodologi Cara Dekatan Untuk Membuat Undang Undang Atau Pembentukan Undang Undang Mungkin Baru Baru Ini Saja Kita Menengah Omnibus Law Praktiknya Sebetulnya Kalau Lihat Kita Sudah Menerapkan Omnibus Law Yang Paling Yang Paling Kita Kenal Saja Misalnya Undang Undang PMD Pak Erwin Undang Undang Beberapa hal menegasikan atau menghapus beberapa pasal dari berbagai undang-undang, termasuk undang-undang sisdiknas. Jadi Bapak-Ibu para peserta kalau membuka pasal 50 ayat 4 kalau nggak salah, tapi nanti dicek lagi, ya undang-undang di sisdiknas itu bahwa kewenangan SMA-SMK itu di undang-undang sisdiknas itu masih kewenangan Kabupaten Kota. Tapi oleh undang-undang 23 2014, sampai nggak dialihkan kewenangannya urusannya kepada provinsi. Tapi sebetulnya di undang-undang sisdiknas sendiri, belum dicabut oleh undang-undang sisdiknas. Nah ini kan unibus law ini. Ini salah satu bentuk unibus law di dalam undang-undang sisdiknas. Nah coba kita lanjutkan. Nah saya kutip ini dari Ahmad Reddy ya. Jadi sebetulnya metode atau simplifikasi di dalam regulasi itu bukan hanya model omnibus. ada guillotine approach. Ada one-in, one-out rule. One-in, two-out rule. One-in, two-out rule. Itu bentuk juga. Kemudian ada red tip challenge. Ada sunset clause. Ada rulemaking moratorium. Nah ada omnibus. Nah jadi omnibus itu salah satu saja metodologi di dalam simplifikasi atau penyederhanaan regulasi. Guillotine approach itu kalau kita pernah dengar itu misalnya di mana pernah ya kaitan dengan kebijakan atau krisis keuangan di Korea Selatan. Nah ini penjelasan-penjelasan. Sehingga 50% regulasi itu apa namanya dipotong atau dipangkas. Nah ini model guillotine approach yang pernah dilakukan. Kemudian one-in, one-out, one-in, two-out rule. Pemerintah bisa memulai perencanaan secara membuat satu undang-undang dengan mencabut dua atau lebih undang-undang terkait. Nah itu model one-in, one-out. Atau one-in, two-out dan seterusnya. Terus kalau red tip, challenge itu kaitan dengan kalau di birokrasi kan biasanya gitu. Cetak merah. Tip merah atau disebut juga bagaimana pengaturan-pengaturan ini dihilangkan beberapa hal untuk kebijakan-kebijakan berikutnya. Kemudian ada metode sunset clause. Yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus mencantupkan close jangka waktu pembelakuan undang-undang. pada bagian akhir. Ini beberapa saya ambil dari berbagai sumber. Kemudian ada moratorium termasuk misalnya moratorium itu pembentukan daerah otonomi baru. Misalnya itu di moratorium. Itu bentuk juga sebetulnya simplifikasi. Yang terakhir melalui omnibus. Oke, lanjut. Ini contoh ya. Di pasal yang tadi saya sebut Pemda. Pasal 407 itu sebenarnya sudah menggunakan omnibus. Di pasal 47 undang-undang nomor 23 2014 tentang Pemda menyebutkan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undang yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada undang-undang ini. Artinya undang-undang teknis bisa kalah oleh undang-undang Pemda Walaupun ini saya menyebutnya mini omnibus ini omnibus law. Atau sebut juga cornerstone of the law. Jadi sebuah terbosan hukum yang sudah dipaksikan. Sekarang bagaimana terkait dengan undang-undang cis-risnas melalui omnibus itu. Setidak-tidaknya ada sejumlah alasannya. Pertama undang-undang cis-risnya kan sudah 17 tahun. Yang kedua harusnya revisi atau pembentukan nanti NOU cis-risnas itu harus memperkuat apa yang disebut dengan desentralisasi pendidikan. Karena pendidikan kan itu adalah merupakan kewenangan konkuren. Kewenangan yang dibagi antar pemerintahan pusat, provinsi, kompeten, kota. Namanya kewenangan konkuren. Kan kewenangan itu ada kewenangan wajib, ada kewenangan konkuren. Nah kemudian dan urusan pemerintahnya sifatnya wajib layanan dasar. Jadi pendidikan itu sampai kabupaten kota itu merupakan layanan wajib. Artinya seluruh kabupaten kota harus punya dinas pendidikan. Itu namanya layanan wajib. Apa? Urusan pemerintahan yang wajib layanan dasar. Ada urusan pemerintahan lain yang disebut urusan pemerintahan pilihan. Misalnya sebuah daerah yang tidak punya laut tidak perlu ada dinas kelautan. Contohnya atau sebuah kota tidak ada hutan tidak perlu ada dinas kehutanan. Itu namanya urusan pemerintahan pilihan. Tapi kalau pendidikan itu urusan pemerintahan wajib. Di semua keupatan kota provinsi wajib ada dinas pendidikan. kemudian undang-undang sisliknas pun ini yang ketiga belum merupakan sebuah sistem yang utuh dan komprehensif tentang pendidikan. Saya tadi katakan walaupun undang-undang sisliknas tapi di bawahnya undang-undang pendidikan tinggi ada undang-undang guru dosen. Undang-undang sisliknas itu tahun 2003 taruhlah undang-undang dikti itu kan nomor 12 tahun 2012 kalau ada yang bertentangan antara undang-undang dikti dengan undang-undang sisliknas maka yang kalah itu undang-undang sisliknas. Kenapa? Karena undang-undang dikti keluar di akhir lebih akhir daripada undang-undang sisliknas. Prinsip hukum begitu. Undang-undang yang belakangan bisa menegasikan menggugurkan atau membatalkan dan cabut undang-undang terdahulu. Padahal indungnya itu undang-undang sisliknas. Tadi dari komisi 10 saya kira sudah banyak Pak Ferdianza itu menyinggung soal pentingnya undang-undang sisliknas model komunibus selalu. Kemudian adanya ketindakpastian hukum disebabkan inkonsistensi peraturan perundang-undangan. Sebetulnya ini saya tulis di sebuah harian di kompas kalau tidak salah. Jadi adanya ketidakpastian gini maksudnya di undang-undang Pemda sudah dicabut tapi di undang-undang sisliknas sendiri pasal itu sudah dicabut. Harusnya begitu undang-undang sisliknas undang-undang Pemda dibelakukan harusnya undang-undang sisliknas pun segera melakukan revisi untuk mencabut itu supaya ada kepastian itu. Yang terakhir terjadi inflasi terjadi inflasi regulasi. Jadi kita itu ada tadi sebut berapa ribu asuran tentang pendidikan itu. Saling tumpang sini. Dan kadang-kadang tidak terjadi harmonisasi. Dan juga tidak terjadi sinkronisasi. Oke lanjut. Nah ini modelnya jadi bisa saja sebetulnya walaupun tadi kata Pak Kajian Sya ini inisiatifnya pemerintah sebetulnya inisiatifnya pemerintah bisa nanti juga melalui apa kalau kalaupun DPR mau jadi inisiatif sebetulnya juga bagus juga. Tapi kalau pemerintah duluan berarti DPR yang membahas nya. Ini di Komisi 10 Kemudian Komisi 10 juga ada Pertajalan Pendidikan Indonesia. Pertajalan Pendidikan Indonesia itu harus masuk menjadi blueprint-nya juga di dalam sebuah sistem pendidikan nasional. Bukan dokumen yang terpisah dalam pengertian ruh-ruhnya harus sejalan dengan nanti RU SISDICNAS model Omnibus Law ini. Oke, lanjut. Nah, ini penyataan saya begini ya. Jadi pemerintah juga harus membuat grand design, roadmap atau blueprint pendidikan nasional sebagai landasan dalam penyelenggaran pendidikan di masa depan. Negara lain malah punya grand design pendidikan 100 tahun. Dirancang 100 tahun warga negaranya mau diciptakan, mau dicetak seperti apa melalui sistem pendidikan. Nah, disinilah pentingnya politik hukum pendidikan sebagai pemandu jalan perubahan regulasi pendidikan di masa depan. Jadi, politik hukum pendidikan yang apa? Yang progresif, futuristik sebagai alat sarana ruh pembaharuan dan sekaligus trigger bagi pembangunan sistem pendidikan ke depan. Dan jawaban itu semuanya ada dalam pembentukan undang-undang sislik model komni puslaw. Nah, ini grand design-nya ada filosofis pendidikan di situ, kemudian bagaimana di RPJPN, RPJPN, RPJMN, itu dari nasionalnya langsung diturunkan ke daerah RPJPD, RPJMD, itu harus diturunkan. Jadi, nyambung antara nasional dengan daerah roadmap atau pertinjalan pendidikan. Jangan sampai nasional ke kanan misalnya, daerah ke kiri, nggak ke penuh. Harusnya menjadi sebuah kesinambungan. Oke, ini beberapa tulisan saya misalnya di Harian Kompas, mengagas undi-undi Basrosis Biknas, kemudian juga di Republika juga saya tulis soal pasar residu pendidikan RUU Cipta Kerja, terus juga saya tulis juga cabut sektor pendidikan dari RUU Cipta Kerja di Republika juga, kemudian di koran lain, di koran Jakarta juga saya sarankan buat RUU Cipta Kerja dengan metode Ogn Baslow, kemudian jadi saya konsisten sebetulnya, eminium lecture juga, kuliah kehormatan saya juga tentang membentuk undang-undang sistem Ogn Baslow, jadi saya konsisten dan di PR juga ada Pak Erwin, mohon maaf nggak kepatutan di PR juga mengagas tentang Ogn Baslow beberapa saat. Mungkin itu saja, ada selai terakhir sepertinya Panitia. Nah, ini yang ditunggu-tunggu kamer ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nggak hati-hati-hati-hati, Prof. Pemaparan yang juga kemrensip dan detail dan menjadi tadi mudah-mudahan memang ke depan diharapkan pemerintah memunculkan politik hukum pendidikan ya, Pak. Ya. Jadi, artinya memang betul-betul bermuara dari akar dari atau filosofi dari pendidikan itu sendiri. Nah, pembicara terakhir dan tapi tidak kalah pentingnya dan saya kira akan semakin melengkapi diskusi virtual kita kali ini karena sosok beliau yang lengkap beliau ini seorang akademisi sekaligus juga politisi. Jadi, seorang politisi yang akademik. Dan mudah-mudahan sebetulnya dari apa yang dikeparkan di sini kan nanti kemudian ditangkap oleh Pak Sodik. Karena posisi beliau di Baleng juga sehingga kemudian mudah-mudahan aspirasi yang berkembang ini bisa masuk meresap ke dalam draft dari rancangan revisi undang-undang sisi klas ke depan sehingga tadi ada residu yang ada di undang-undang cita kerja itu bisa tertutupi oleh undang-undang yang baru nanti yang jauh lebih baik lagi. Sebelum Pak Sodik memaparkan materinya saya ingin membacakan dulu beberapa beberapa hal dari SIPI beliau beliau nama lengkapnya Dr. Insinyur Haji Sodik Mujahid MSC pendidikan beliau doktoral di UPI untuk bidang quality control pendidikan kemudian beliau saat ini juga menjadi Ketua Yayasan Darul Hikam dan kemudian Dewan Pembina PGRI Jawa Barat beliau menjadi anggota DPR RI 2019-2024 kemudian duduk di Badan Legislasi DPR RI dan anggota tim DPR untuk COVID-19 jadi beliau saat ini saya kira pasti sangat sibuk kesana kemari juga dalam kaitannya menyelesaikan masalah dari akibat pandemi COVID-19 ini tapi Alhamdulillah beliau masih meluangkan waktu untuk bisa hadir dan berkontribusi pemikiran pada kita semua mangga kami persilahkan Pak Sodik Mujahid untuk menyampaikan materinya dan mudah-mudahan semakin memantik nanti para peserta untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan atas apa yang saya sampaikan terima kasih Pak Irwin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Irwin yang saya hormati moderator pimpinan redaksi Pekian Rakyat Prof. Terjecep yang saya hormati Dr. Dudung PGRI kemudian Pak Dirjen jika masih ada dan Rekan saya di Bandar Negasi Kang Ferdiansah jika masih ada Kang Irwin dan Panitia saya mohon izin mungkin saya lebih banyak bicara sebagai ketua perayasan pendidikan saja atau aktivis pendidikan dan keagamaan karena saya lihat tadi dari segi regulasi sudah sangat lengkap oleh Kang Ferdiansah kemudian kebijakan pemerintah sudah juga sangat lengkap oleh Pak Dirjen kemudian kajian kependidikan kajian hukum oleh Prof. Terjecep dan juga aspirasi sangat itulah saya ingin menyampaikan dan melihat dari sisi lain yakni tentang bukan roadmap pendidikan bukan juga soal undang-undang kependidikan tapi saya ingin melihat dari starting point roadmap pendidikan itu inilah yang ingin saya sampaikan yakni starting point dari roadmap pendidikan Bapak-Bapak saya kira kita harus tetap percaya kepada sebuah sumber yang sering dilupakan atau malum disampaikan yakni sumber dari orang terhebat di bumi ini Nabi Muhammad S.W. dan juga Al-Quran apa kata Nabi Muhammad bahwa sebetulnya sebetulnya aku diutus ke bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia Al-Quran juga mengatakan bahwa yang utama dari sebuah peradaban itu adalah akhlak manusia khusus mengatakan kemudian kita lihat juga pernyataan beliau mengatakan bahwa apa Islam itu Islam itu sebetulnya adalah akhlak yang mulia inilah rekan-rekan semua teman-teman semua mari kita melihat lagi jadi starting point dari peradaban itu starting point dari roadmap pendekaan itu adalah soal akhlak kemudian bukti-bukti empirik bukti-bukti empirik itu makin membenarkan apa yang sampaikan oleh Al-Quran apa yang sampaikan oleh Rasulullah bahwa sebetulnya sejarah umat manusia itu hanya ditentukan oleh dua hal satu adalah ilmu pengetahuan teknologi penguasaan ilmu dan teknologi dan yang kedua adalah dari segi karakter nah dari sisi inilah yang harus kita terus perkuat dan yang harus dilaksanakan dalam keseimbangan kalau bicara di level strategis tentang roadmap pendidikan saya kira di fasal fasal berapa fasal 4 undang-undang SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003 itu sudah sangat amat lengkap menurut saya ya tentang nah ini ini pasal 3 saya kira ini bisa kita laksanakan dengan konsekuen ya tentang roadmap pendidikan satu membangun manusia demokratis secara demokratis ya kan menjungjung tinggi hak asasi manusia nilai keagamaan nilai kultural dan kemajubukan bangsa ini adalah roadmap pendidikan kita yang kedua dilaksanakan secara terbuka dan multimana kemudian pendidikan dilaksanakan sebagai bagian dari pembudayaan pemberdayaan pendidik bukan sebagai anak didik bukan sebagai objek tapi sebagai subjek pendidikan juga adalah harus memberikan keteladanan yang penting ini membangun kemauan jadi bukan hanya mendidik anak pintar tapi membangun anak yang mau pintar bukan hanya melahirkan anak yang punya ilmu tapi membangun anak yang ingin mencari ilmu kemudian pendidikan disenarkan dengan mengembangkan budaya membaca menulis menghitung kemudian pendidikan juga adalah dengan peran serta semua stakeholder saya kira roadmap ini cukup bisa menjadi dasar bagi penjabaran lebih lanjut itu maka saya dari tadi saya tidak melihat roadmap atau legislasinya tapi pada starting point apa starting point adalah mengingatkan kita mengingatkan kita bahwa bahwa akhir dari seluruh proses pendidikan itu adalah membangun dalam bahasa agama membangun akhlak yang diterjemahkan dengan karakter atau attitude atau behavior atau personality inilah yang harus kita yang harus kita mantapkan lagi kita lanjut sejarah membuktikan ini ini adalah pengurusan ilmu pengetahuan teknologi sampai yang sekarang dengan apa 4.0 5.0 itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi inilah yang mengubah dunia itu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi dan yang mengubah dunia juga itu adalah karena tokoh-tokoh yang berkarakter kita lihatlah secara sederhana dalam perang dunia kedua bagaimana dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi luar biasa saat itu Jerman dan Jepang dan sekutu membangun kapal-kapal selam membangun tank bagaimana mereka membangun jaringan IT membangun apa banker-banker tahun 40 mereka karena memimpin ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam perang dunia kedua juga mengajarkan kepada kita tentang apa selain tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau tentang karakter karakter Hitler yang penapetik luar biasanya salah satu luar biasanya adalah dia bunuh diri bagaimana mungkin seorang pemimpin yang ingin besar tapi ketika dia menderita kekalahan dialah yang pertama bunuh diri itu sebuah karakter yang tidak bertanggung jawab di sisi lain kita melihat bagaimana Churchill bagaimana Roosevelt itu juga adalah menunjukkan karakter-karakter jadi hanya dua ilmu pengetahuan teknologi dan yang kedua karakter jadi basic pendidikan kita basic kita starting pendidikan kita itu adalah harus memperdalam mengenai karakter ini nah pria karakter ini bapak-bapak ibu-ibu saya ingin melihat ini mungkin kalau melihat klasternya ya berakhlak buruk dan tidak mengesai iptek berakhlak buruk menguasai iptek berakhlak mulia tidak menguasai iptek dan yang kita cari adalah berakhlak mulia pintar dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saya kira dua variable ini yang menjadi sumber peradaban nah bagaimana karakter yang harus kita bangun ya ini kita lewat saja contoh karakter bagaimana karakter yang harus kita bangun bapak-bapak saya ingin mengajak lagi agar kita sungguh-sungguh kembali dan memperdalam tentang karakter Pancasila itu mau ditayangkan mengenai poin-poin Pancasila inilah yang sekarang saya kira sudah hampir terkikis ini yang menjadi sumber peradaban mari kita kajian lagi poin-poin ini Pak inilah karakter Indonesia manusia Indonesia harus kita mantapkan apa itu adalah karakter yang bertuhan dan menolak paham anti-Tuhan sekarang sudah mulai tergeser di Indonesia ada kontroversi ada rujukan-rujukan ada debat-debat kenapa? karena kita mengabekan kepada karakter dasar manusia Indonesia yakni ketuhanan yang maesah dimana penduduk Indonesia adalah tidak bisa dia harus bertuhan yang kedua dia beribadah menurut agamanya kita melihat bagaimana sejauh mana ajaran-ajaran di sekolah di pesantren di keluarga dan di masyarakat harus membangun kebudayaan yang bertuhan ini yang ketiga adalah mengedeparkan harmoni dalam kedua permasyarakat berbangsa dan negara kemudian melaksanakan perintahnya hanya memang harus sampaikan kepada para pemuka agama ketuhanan yang maesah itu harus berdampak kepada empat sila yang lainnya ya ini apa kita lihat kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab rame kan sekarang ada LGBT ya kan ada seks bebas ada homoseks segala macam apakah ini sesuai tidak dengan karakter dasar masyarakat Indonesia yakni adil bukan hanya adil tapi juga adalah beradab yang ketiga anak-anak kita juga harus diperkuat tentang karakter bangsa Indonesia yakni persatuan kita melihat kan banyak konflik-konflik di organisasi di masyarakat ya kan atau dasar-sara itu mengapa karena kelemahan sebuah karakter yakni karakter membangun harmoni membangun kekompakan membangun persatuan ini belum dilaksanakan secara tajam di semua di semua konsep-konsep pendidikan dan di semua unit-unit pendidikan persatuan di keluarga persatuan di RT persatuan di RW dan seterusnya berikutnya adalah ini budaya musyawarah ini juga sekarang sudah mulai tergeser musyawarah mufakat kalah oleh footing footing saja ini juga harus kita kembalikan sebagai budaya dari masyarakat beradab masyarakat Pancasila yakni punya kemusyawarah dan terakhir karakter inilah yang harus kita terkuat yaitu membangun keadilan bagi seluruh Indonesia generasio kita masih memprihatinkan apalagi generasio pemilikan tanah masih sangat amat memprihatinkan karakter inilah yang harus kita tanamkan dalam proses pendidikan sejak dini lima sila ini kita bukan bangsa dengan karakter sekuler bukan bangsa dengan karakter liberal kita juga bukan negara dengan pimpinan sebuah agama bukan negara agama kita berada di tengah-tengah yakni negara modern yang berbasis kepada nilai-nilai keberagaman nilai-nilai beragama untuk apa untuk melahirkan keadilan sosial dan sebagai penutup mohon ditampilkan ini soal agama bukan soal agama soal agama soal agama bukan soal MK soal agama soal agama soal agama terlewat mungkin ya jaminan jaminan undang-undang serpat lima tentang keberadaan agama yang sekarang juga sering menjadi masalah saya kira itu sebagai bahan diskusi karena pendekatan legislasi sudah sangat disampaikan pendekatan keilmuan sudah pendekatan di lapangan ini pun kita ingin sampaikan jadi basic dari roadmap itu ada starting point starting point pendekan karakter apa pokok-pokoknya adalah nilai-nilai dasar itu berdasarkan agama atau nilai Pancasila yang ketiga integrasi tiga lembaga utama pendidikan sekolah masyarakat dan rumah tangga nah yang ketiga ini Bapak Pak mohon karena kita semua beragama fungsionalisasi ibadah sebagai kurikulum atau silabi pendidikan jadi pengajaran agama itu itu adalah sebuah kurikulum sebuah kurikulum bagaimana itu dilaksanakan dengan baik di sekolah-sekolah ajaran sholat di Islam ajaran sholat di Islam ajaran sahum ajaran sholat itu sebetulnya adalah kurikulum untuk membangun karakter bangsa kita yang ketiga adalah total learning proses ada teaching coaching dan yang kelima yang terpenting adalah tuladan motivasi dan konstitusi jadi sekali lagi roadmap pendidikan harus kita bangun tapi roadmap hanya akan ada jika starting pointnya baik starting pointnya itu adalah dua hal yaitu sebuah karakter dan penguasaan teknologi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atur nuhun Bapak Dr. Insinyur Haji Sodik Menjahit yang juga sudah semakin melengkapi dari apa yang sudah dipaparkan dari baik oleh narasumber di sesi pertama maupun sesi kedua ini baik Bapak Ibu sekalian forum sekarang diserahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan pertanyaan respon ada beberapa yang sudah menyampaikan secara tertulis melalui pasifan chat tapi mangga kami persilahkan juga untuk Bapak Ibu langsung memberikan tanggapan pertanyaan karena waktu yang masih leluasa Bapak Ibu ada mungkin setengah jam sebelum nanti mungkin kita ditutup berkenaan dengan gemah dan juhur mangga kami persilahkan dari kalangan guru kemudian juga mungkin ada dosen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati